Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan meruntungmu Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini Jadilah generasi emas Jernas berkarakter itu kita Terjuang dan harus berangi Kita terus korehkan prestasi Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat, Pak Son, Bapak Direktur Politeknik Negeri Bajuwangi sekarang Sudah hadir yang akan menjadi moderator pada malam ini Ekselensi, ini yang baru, Pak Gogot Ekselensi di Seoul ya, Tegwood Sudah hadir Kemudian juga Ekselensi Lili Nurlayli Yang baru saja selesai bertugas di Manila Alhamdulillah juga sudah hadir, akan berbagi Dengan kita mengenai vokasi di Filipina Yang terkenal dengan TESDA-nya Ini Ekselensi Mas Bambang Suryadi juga Sekarang Profesor ya, sekarang sudah Profesor Teman-teman harus membiasakan diri sekarang ya Profesor Bambang Suryadi Wah, enggak usahlah Pak saja Dari Cairo Cairo dari Mesir ini Yang sudah bikin ibu kota baru ya Mungkin bisa cerita dah sedikit ya Sudah pernah mengunjungi ibu kota baru ya Belum siap betul Dari gambarnya sih keren ya Ekselensi Ini sensei ini Sensei dari Surabaya Pak Agus Subianton Profesor Agus Subianton, luar biasa Lalu hadir, on time juga ya Dan sudah berbagi mengenai jurus Taikangpung Dan dari Port Moresbi ini Ekselensi Wahairun ya Alhamdulillah sudah hadir Serta rekan-rekan semua Yang nanti barangkali dalam Berjalannya waktu akan mengikuti Insya Allah ini adalah episode kelima ya Untuk topik penguatan pendidikan vokasi Dan ini adalah Barangkali sesi terakhir ya Dari 10 sesi kita udah ya Kita dari 2 Februari ini sudah berjalan Enggak kerasa sekarang Udah episode ke 10 Manteng terus 2 bulan Lima episode mengenai penyelenggaraan pendidikan Di masa pandemi Dan ternyata kita belajar Setiap negara mempunyai kebijakan Yang berbeda-beda ya Padahal covid-nya sama Perilaku virusnya sama Tetapi ya Kita lihat pilihan-pilihan Yang diambil oleh negara itu beda Dan pandangan-pandangan dari teman-teman pun juga Sudah mempengaruhi audiens yang ada di sini ya Baik pengambil kebijakan Walaupun penyelenggaraan Maupun pengelola satuan pendidikan Meskipun secara tidak langsung ya Inilah zaman sekarang seperti itu Demikian juga ini sekarang untuk penguatan vokasi Karena kan kita ingin mempercepat nih ya Pandemi selesai maka ya Mau tidak mau ya selalu aspek itu kan harus dibangkitkan ya Dan kunci dari itu semua itu di keterampilan, di vokasi Dan ini saya kira juga momen yang tepat ya Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari timeline ya Pandemi itu kapan selesainya tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu ya Tetapi yang jelas kita sekarang pada situasi yang sedang bagus-bagusnya Dalam 4 minggu terakhir ini Pandemi di Indonesia itu sedang mengalami penurunan gitu Sementara di negara lain itu justru ada gelombang kedua dan gelombang ketiga ya Di Paris aja sekarang ada lockdown lagi ya Di Jerman, di Indonesia, di Brazil itu naik ya Di Turki naik lagi kira-kira Di India yang tadinya naik enak, tenang, naik lagi Entah apa ya yang sedang terjadi Tetapi yang jelas upaya kita sangat maksimal Dengan 3M, dengan 3T dan juga sekarang vaksinasi Insya Allah Kalau dari peringkat dunia yang menilai itu Ya kita dalam penanganan covid itu tidak jelek-jelek amat Kita ada di level ranking 8 ya Jadi kita nggak jelek-jelek amat, nggak bagus-bagus amat juga ya Tetapi oke lah ya Kita bisa menangani covid ini Dan juga tidak mematikan ekonomi ya Yang penting itu ya Selalu dua hal itu antara kesehatan dan ekonomi ini Itu yang dipijit-pijit supaya gimana nih Dua-duanya bisa jalan Bapak-Ibu sekalian sekarang juga kita Dengan kebijakan PPKM mikro dan juga kebijakan tidak mudik ya Karena ternyata ribur panjang itu selalu diikuti dengan kenaikan angka positif ya Jadi kebijakan-kebijakan yang efektif itu akan terus kita perkuat dan dikembangkan Insya Allah dengan kerjasama semua masyarakat ya Dengan terus mengembangkan awasan Best practice dari berbagai negara juga akan menambah awasan kita Di forum ini ada banyak yang menonton ya Mulai dari guru-guru SD, SMP, SMI, SMK bahkan dari dinas ya Jadi kalau saya lihat dari viewernya itu Sampai 4.000-5.000 itu ya Artinya ini menarik ya Untuk disimak gitu ya Apa yang Bapak-Ibu sampaikan Saya kira Apalagi ini dengan moderatornya Pak Son Mudah-mudahan ini Tambah menarik lagi ya Monggo silahkan Waktunya sama ya Silahkan dikelola Karena ini spesial Ini bertiga nih Bukan berdua lagi ya Jadi ada tiga narasumber Tentu akan lebih ramai lagi Terima kasih Silahkan selamat berdiskusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Eksilensi Pak Aris Iskandar Yang telah memberikan pembukaan Yang saya kira luar biasa Menyadarkan kita mengenai Bagaimana Covid di dunia ini Dan bagaimana Covid Penanganan Covid di Indonesia Sekarang kita berbahagia bahwa Kita akan melakukan lagi Sesi berbahagia bersama Artikbud Dan Dupes UNESCO Dalam penguatan pendidikan vokasi Untuk percepatan pemulihan ekonomi Pasca Covid-19 Kalau kita bicara vokasi itu kan Sebetulnya berangkat dari premis Bahwa untuk memenuhi Kebutuhan tenaga Di industri Maka kita memerlukan Pendidikan vokasi Dan kita lihat benang merah Pendidikan vokasi di banyak negara Itu seperti itu ya Kalau kita lihat misalkan Di Jepang itu dengan pendidikan Yang namanya Koseng Merupakan terobosan baru Pada waktu itu tahun 50-an Ketika Jepang berusaha bangkit Dari kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua Mendidikan program Koseng Yang dimana pendekatan baru Yaitu dari lulusan SMP Kemudian kombinasi Antara SMA dan perguruan tinggi Kan gitu ya Sehingga ketika Karena sudah memilih jurusan tertentu Maka ketika pelajaran SMA nya itu Itu teorinya akan mengarah Hanya kepada yang dipilih saja Misalkan sebagai contoh Kalau dia itu orang elektro Maka fisikanya itu yang banyak berhubungan Dengan elektro Yang mengenai mekaniknya sedikit Nah begitu ya Demikian juga kalau dia itu Orang memilih mesin Maka kebetulan Yang bagian urusan mekaniknya Lebih banyak dibandingkan dengan elektroniknya Misalkan seperti elektriknya Seperti itu Tapi memang sebetulnya Pendidikan vokasi itu kan sebetulnya Menjawab suatu pertanyaan Bedanya dengan akademikan gitu ya Sebetulnya bedanya sedikit saja Kalau akademik itu menjawab pertanyaan Why? Kalau vokasi itu Menjawab pertamaan How? Kan gitu ya Itu saja bedanya kan gitu ya Sehingga apa namanya Tapi implementasinya Di banyak negara itu Berbeda-beda Bermacam-macam gitu ya Dan itu saya kira Merupakan hal Yang menarik gitu ya Tapi sebetulnya Ada kunci utama yang Kita sebagai bangsa Kayaknya kehilangan arah gitu ya Yaitu adalah bahwa Kunci dari hal yang penting ini Adalah bahwa Kita mestinya Ketika kita bicara pendidikan Apalagi pendidikan vokasi Itu sebetulnya kebutuhan Di industri seperti apa ya Realnya seperti apa Kan gitu ya Itu ternyata kita Tidak agak Agak tidak serius ya Sebagai bangsa gitu ya Contohnya Yang menyediakan Meramalkan kebutuhan pendidikan vokasi itu Ternyata pemerintah Jepang ya Melalui Jika tahun 95 Itu pernah melakukan studi ya Untuk ekselerasi pertumbuhan ekonomi Jamannya Pak Harto dulu tahun 95 Jika mengadakan studi Maka ketemu suatu rumus SMK-nya berapa Kemudian Politekniknya harus berapa Pada waktu itu dibutuhkan 150 Politeknik Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kan gitu ya Dan kita berusaha Apa namanya Untuk memenuhi itu Dan akhirnya gagal juga kan ya Pertumbuhan pendidikan Politeknik Juga tidak maju-maju amat gitu Angkanya tetap aja Sekarang pendidikan Politeknik Hanya sekedar 44 Politeknik kan gitu ya SMK-nya saya tidak tahu Tapi artinya bahwa itu tidak mudah Begitu ya Kemudian Jamannya Pak SBE juga begitu Saya juga kebetulan terlibat ya Bahwa Pak SBE itu membuat Ada 14 program utama Yang salah satu programnya Yaitu adalah penyelarasan tenaga kerja Kebutuhan tenaga kerja Terhadap perkembangan industri Maka dibentuklah tim antan menteri Pertama kali rapat Karena para menterinya hadir Menteri tenaga kerja Menteri pendidikan Menteri apa lagi gitu Ekonomi dan sebagainya Kumpul Pertemuan kedua Dengan para dirjen Pertemuan ketiga S2 Pertemuan serasinya Entah siapa yang hadir Ganti-ganti setiap saat kan gitu ya Saya ikut dalam tim itu juga bengok Bagaimana menyelesaikannya Tapi bagaimana akhirnya direalisasikan kan studi itu Sampai studi itu terus kemudian Sampai berakhirnya Pak Nuh sebagai Menteri Pendidikan belum selesai. Ketika Pak Anies Baswedan jadi Menteri, baru selesai. Kemudian ditunjukkan kepada Pak Menteri, Pak Anies pada waktu itu tunjukkan, dia sudah nggak tahu apa, program apa ini ya. Maka masuk di kotak lagi. Jadi intinya bahwa program pendataan tentang kebutuhan tentang kerja itu nggak serius. Kemudian mengembangkan pendidikan tinggi atau pendidikan vokasi itu seperti apa. Jadi kita hanya merabar-rabar saja. Padahal itu fatal ya. Karena tidak ada perencanaan yang jelas, maka akibatnya kemudian kita tidak kemana-mana ya. Pokoknya ya sekedar impulsif saja. Oh ini ada ini. Menterinya baru, kebijakannya baru. Oh vokasi itu harus dimulai dari ini, ini, ini. Kita konsentrasi ini kan badai ini, ini saja. Dasarnya apa? Nggak ada yang tahu dasarnya dari mana itu. Sehingga akhirnya kita tidak kemana-mana. Karena itu malam ini kita menarik ya. Kita ketemu, apa namanya, membahas mengenai pendidikan vokasi di tiga negara. Korea, kemudian Filipina, dan Mesir. Dua di negara Asia, satu di Mesir itu apa ya? Afrika, ya Afrika. Asia, ya Asia. Tengah-tengah. Tapi menarik kan gitu bagaimana, intinya kan bagaimana mengantisipasi kebutuhan tenaga kersia. Kita lihat, kita saksikan ya, Korea juga kemudian mengejar Jepang. Saya kira kuncinya juga pendidikan vokasi ya. Mungkin Pak Gogot bisa lebih membahas mengenai itu. Kemudian bagaimana Filipina dengan stesdanya tadi, saya kira banyak berperan apa namanya ya tadi, bagaimana menyeimbangkan kebutuhan dengan tenaga industri, dan juga dengan di Mesir juga demikian. Karena itu maka kita berbahagia pada malam hari ini, kita mendapatkan tamu pembicara yang saya kira sangat menarik, yaitu yang pertama dari Ibu Lilinur Laili, kemudian berikutnya ke Pak Gogot, Suhar Woto, kemudian ke Pak Profesor Bambang Suryadi. Begitu ya, di Adibud, apa namanya, Cairo. Kita sekarang, karena ladies first, saya minta Ibu Lilinur Laili untuk bisa menyampaikan selama 20 menit mengenai bagaimana sih yang namanya pendidikan fokasi di Filipina. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan sedikit ya, karena memang itu sebelumnya kalau dibaca semua tidak akan selesai. Jadi Ibu Dr. Lilinur Laili MED, beliau lulusan dari IKIP, mana ini Ibu ya dulu itu, IKIP Bandung aja ya, bachelor-nya dalam bidang civic, kemudian master beliau dari Curtin University Australia, kemudian doktornya dari Universitas Negeri Jakarta, dan pengalaman-pengalaman ada berbagai macam, mulai dari konsultan, pengembangan kurikulum, dan terakhir beliau sebelum meninggalkan Malila, beliau adalah Adibud KBRI Manila. Saya kira itu saja yang bisa saya perkenalkan, karena kalau dibaca semua tidak akan selesai. saya persilakan, Ibu Lili ya, dalam waktu 20 menit. Bapak Ibu. Audionya kurang keras ya. Ini sudah 100 persen, Pak. Harus lebih dekat, Bu. Harus lebih dekat barangkali. Ini? Ya. Sudah kedekanan, Pak. Yang saya hormati Bapak Harith Iskandar, yang saya hormati Bapak Bapak Son, dan Pak Atus Iskandar, serta semua yang bergerak di sini. Alhamdulillah, terima kasih telah menjelaskan keberadaan kepada Allah, dan keberadaan kepada Allah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang vokasi di Filipina. Berjinkan saya untuk share screen yang lain, saya sudah yang ada di Filipina. Suara saya masih bisa terdengar, Pak. Makasih. Di sini saya akan sedikit judulnya adalah Menginspirasi Pendidikan Vokasi di Filipina. Dan saya adalah Agud Tahun 2017 sampai 2020. Jadi baru selesai Desember kemarin. Ini tadi sudah Pak Son, sudah Profesor Tuan, menatakan bahwa pendidikan vokasi telah diakui sebagai jebatan antara pendidikan dengan pekerjaan. karena dapat memberikan kecocokan bagi bakat dan minat siswa. Kemudian di sini saya akan jelaskan sedikit tentang pendidikan yang ada di Filipina, sistem pendidikan. Pertama adalah Kindergarten atau TK, ini satu tahun, usia lima tahun, dan itu adalah wajib dan gratis. kemudian elementary, enam tahun, SD, ini adalah wajib dan gratis. Kemudian secondary, yaitu empat tahun di SMP itu, kelas 7, 8, 9, 10, empat tahun, dan itu gratis juga. Serta dua tahun di SMA, dan itu juga gratis, yaitu kelas 11-12. Pada saat dia di kelas 11-12, dia akan dapat, seperti kita juga, ada jurusan-jurusan, yaitu IPA, IPS, dan kemudian ada spesialisasinya, yang ditangani oleh PESDA. Spesialisasi ini yang disebut dengan keterampilan-keterampilan. Dan mereka akan mendapat ijazah atau mendapat sertifikat yang disebut ini NK1, National Certificate I, dan National Certificate II. Dan kemudian ada jurusan A, dan Transport. Kemudian di tertiurnya, ada Technical Education and Security Development. Di sini, dia akan mendapat pelatih-pelatih ini adalah kebagi khusus, apa, lulusan SMA yang akan melanjutkan pekerjaan. Maka dia mengambil PESDA ini, dan kemudian ada Baccalorian. Yang istimewanya di Filipina, S1 adalah gratis. Jadi, di Kedisi, S1-nya adalah gratis. Kalau kita bayar, walaupun murahnya. kemudian perubahan karena ada tri-vokalisasi kewalahan sisi pendidikan negara. Jadi, ada DPS, Pendidikan Dasar, Kemudian, Kota Departemen Education. Kemudian, ada Pendidikan Beguruan Teknis yang menjadi juristiksi otoritas pengembangan keterampilan dan pendidikan teknis. Yang disebut dengan TESDA, yaitu Technical Education Skill Development Authority. Dan yang ketiga adalah CEP, yang dikenal dengan Komision Higher Education. Nah, ini adalah yang menamani keguruan-keguruan gigi, baik negeri maupun kuasa. Negeri di sana hanya sekitar 1%, kemudian yang susahnya adalah kuasa. Kemudian, metode penyampaian, yaitu program berbasis sekolah formal, kemudian program pelatihan non-formal berbasis pusat, program berbasis komunitas, dan program berbasis perusahaan. Di sini ada 121 institusi teknologi TESDA, kemudian ada 15 pusat pelatihan regional, dan 45 pusat pelatihan provinsi, dan 4 pusat pelatihan musuh. Di bawah Republikan 7.796, otoritas pengembangan keterampilan atau TESDA diberi mandat untuk menyediakan pendidikan teknis dan program pengembangan keterampilan bagi pelajar pendidikan. Yang tadi saya katakan mereka akan mendapat MC1 atau MC2 dan diakui oleh 80 negara. Program teknologi vokasional memungkinkan remaja putus olah dan siswa lain yang tertarik untuk mempelajari keterampilan praktis yang akan mempersiapkan mereka untuk bekerja. Jadi perlu dijelaskan di sini bahwa di Filipina itu tidak ada SMK, tetapi mereka mendapatkan TESDA ini pada saat mereka di SMA di kelas 11 dan 12. Jadi semacam keterampilan yang khusus mau ambil apa. Kemudian beberapa tahun terakhir, semakin banyak pelajar yang mendapatkan kepelakihan singkat bersertifikat TESDA yang ditawarkan oleh sebagian institusi di seluruh negara ini. Dalam laporan survei bulan Oktober 2017, dari Otoritas Statistik Filipina lebih dari 2 juta orang terdaftar dan lulus di bawah program TESDA. Dan mereka bekerja ke luar negeri yang tadi saya katakan diakui di 80 negara. Dan yang istimewanya adalah ketika dia kembali ke Filipina, dia akan dihargai sebagai pahlawan devisa. Kemudian lulusan program penjuruan dapat masuk ke berbagai industri yang meliputi agri perikanan, ekonomi, rumah tangga, seni industri, informasi, komunikasi, dan teknologi. Kursus ini juga dapat tersedia melalui sekolah, usaha pelatihan, komunitas, dan program berbasis perusahaan. Jadi antara perusahaan dengan TESDA ini sangat erat sekali. Artinya bahwa apa yang dibutuhkan oleh perusahaan langsung disampaikan kepada TESDA dan prakteknya, peralakannya disiapkan oleh perusahaan. Anda dapat meninjau daftar kursus singkat TESDA yang ada di lamannya Education Filipina. Ini inisiatif TESDA lain yang perlu diperhatikan adalah dia menawarkan pusat pelatihan khusus seperti pusat pelatihan wanita atau TWS ini. TESDA itu keterampilan bahasa atau leksinya. Dan saya pernah melatih pusat pelatihan wanita TESDA ini, saya melatih 150 orang untuk membuat batik. Jadi selama saya menjadi adik, lebih dari 7.300 orang-orang Filipina saya latih untuk membuat batik dan mereka cinta dengan batik Indonesia. Berikutnya, apa saya dikasih dalam sistem pendidikan kejuruan teknis? Jika mengikuti penilaian berbasis kompetensi yang mengevaluasi siswa melalui tes praktek, ujian lisan, dan tertulis portfolio proyek kerja yang akan menentukan apakah kompetensi tersebut telah tercapai atau tidak. Jadi ada badan khususnya. Sertifikat nasional diberikan kepada kandidat yang berprestasi di semua unit kompetensi yang disaratkan sesuai kualifikasi. Sebaliknya, sertifikat kompetensi diberikan kepada individu yang telah menunjukkan kompetensi secara memuaskan pada unit atau kelompok kompetensi terbentuk. Kedua sertifikat tersebut berlaku selama 5 tahun. Jadi dia akan mendapat NC1, kemudian 5 tahun berikutnya akan dapat NC2, dan terakhir adalah NC4. Pelatihan TESDA di Filipina. Pelatihan TESDA ada 3 macam, yaitu pelatihan TESDA, moduler, dan pelatihan singkat. Apa itu pelatihan TESDA? Pelatihan teknikal, vocational dirancang mempersiapkan siswa menjadi kompetensi secara teknis, inovatif, dan kreatif dalam perdagangan tertentu untuk menjadi pekerja terampil. Dan terdiri dari kompetensi dasar, umum, dan inti dari suatu pelatihan. Ya sama seperti kita di SMK, SMK kita. Dapat secara langsung mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian dalam perdagangan tertentu. Karena mereka perlu melakukan tugas di bidang tertentu sesuai dengan standar industri. Kursus moduler dibuat berdasarkan peraturan pelatihan TESDA. Penilaian wajib setelah menyelesaikan kursus, siswa diwajibkan meliputi ujian sertifikasi nasional untuk menilai tingkat kompetensi siswa. Setelah lulus ujian wajib, mahasiswa akan mendapatkan sertifikasi pelulusan, transkip nilai, dan juga biasa. Kemudian pelatihan berikutnya adalah pelatihan khusus yang dirancang untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta diri, serta mempersiapkan mereka untuk lulus ujian sertifikasi nasional di bidang keahliannya. Berdasarkan carta kampesda, ada 10 kursus terpopuler, yaitu pengelasan jusur logam terlindung, masakan, layanan makanan dan minuman, produk sirup roti dan kue, pembenahan, instalasi dan perawatan listrik, pengelasan jusur logam terlindung, jalur 1, pelayanan sistem komputer, pembukuan, dan layanan pusat kontak. Dapatan pelatihan di TESDA ini banyak, yaitu pertama adalah kursus animasi digital, ini adalah animasi 2D, kemudian di sini ada NC3, kemudian ada NC1, dan sebagainya. Pengemangan seni game, kemudian animasi. Animasi juga ada berbagai macam, ada animasi 3D, ya kalau dia lulus, maka dia akan mendapat NC3. Kemudian animasi 2, dia akan mendapat program pelatihan seluler. Kemudian membuat animasi digital 3D, mengarah ke animasi 3D, NC3, seni digital dan visual, teknologi seni digital, dan ilustrasinya. Kemudian kursus otomotif juga berbagai macam, di sini ada otomotif 2 tahun, kemudian teknologi otomotif, rekondisi, penegasan, perbaikan bodi, dan sebagainya. Jadi kalau dihitung ada sekitar 280. Berikutnya ada kursus manajemen bisnis, ada berbagai macam, ada layanan manajemen, kursus pengawasan, analisis bisnis, sertifikat tinggal lancu, besar analisis, dan sebagainya. Dan semuanya ada di website-nya TESDA. Jadi bisa dilihat, jurusan-jurusan yang mana, ataupun dikuluk mana yang diharapkan, dan kemudian ini buka-tutup. Jadi tidak selalu ada, pada saat awal bulan, ataupun pada awal semester. Jadi pada saat sudah cukup yang mendapatkan, maka akan dibuka. Kemudian kursusnya adalah misalnya mengemudi, mengemudi kendaraan aktikulasi, mengemudi bus-bubus, kemudian mengemudi bus-bubang, mengemudi kendaraan ringan, jadi mengemudi pun juga punya, bermacam-macam keahliannya, dan semuanya ada NC-nya. Jadi ada yang ada ASEP. Dan kemudian, lagi yang mengemudi level 2. Jadi ini ada pencakan. Berikutnya hotel dan restoran, juga ada bermacam-macam, setiap 35 hari, dalam modul management catering, ini diplomat setiap tahun, dalam layanan, dekorasi kue, dan sebagainya. Ini sama lah, 11-12 lah dengan Indonesia. Tapi perlu diingat, kalau biar diambil juga. Kemudian ada kursus bahasa, memanjukan bahasa MD, bagi bahasa 2. itu memang dari proyek SD, mereka menggunakan bahasa, tingkat bahasa dan budaya Jepang, bahasa Inggris lanjutkan, juru tingkat tingkat landur, di Sepanyi, di Korea, dan berasa Inggris. Tadinya, tahun 2020, pihak dari Tepat Indian Education, ingin memasukkan bahasa Indonesia, jadi salah satu bahasa-bahasa juga. Selain dari bahasa lainnya, tetapi karena keadaan COVID, maka kelahiranan, di Indonesia juga tidak terlalu banyak. Maaf, Bu Lilih, bisa lebih cepat lagi, waktunya kurang 5 menit. Oke, juru tangan, perusahaan 42 jam menjaga perumahan, penerapan, perusahaan kekenangan, 42 jam, penerapan jenis sewa, dan sebagainya. Ini ada semua di dalam operan saya. Kemudian, khusus pesawat dan penerbangan, teknologi, khusus awal kabin, dan sebagainya. Terlalu diketahui, banyak sekali orang-orang Indonesia yang mengambil pendidikan, apa, pesawat terbang di Filipina. Karena, keistimewaannya, mereka baru 6 bulan, mereka sudah bisa terbang malam, dan bisa autopilot. Sedangkan di Indonesia, hampir lebih dari 1 tahun, baru boleh autopilot. Kemudian, matakulia elektronik, dan sebagainya, saya riwasin saja. Prinsip dalam, ini adalah, belajar dengan melakukan. Kemudian, pendidikan berpusat pada siswa, menggunakan teknologi pembelajaran modern, terbaik dari keduanya, guru lokal, dengan pelatihan kekampilan internasional. Kemudian, selaras dengan permintaan pasar tenaga kerja domestik, dan kemudian, kemenangan meritokrasi, beasiswa berdasarkan prestasi untuk pria. Saya sayangnya adalah, beasiswa itu adalah khusus untuk orang Filipina, kalau untuk orang luar, tidak ada. Kemudian, strategi pengajaran yang digunakan, diferensiasi, visual audio, kinesthetik, dan seterusnya. Presentasi dan penyajian informasi. Jadi, presentasinya adalah penjelasan guru, yang dilakukan awal sesi, ini yang akan kita lakukan, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ini sama dengan yang ada di Indonesia ya, guru-guru vokasinya. Kemudian, memberi instruksi, lalu memeriksa apakah peserta didik memahaminya, dengan memberikan tanya jawab, dan contohnya sekaligus. Berikutnya, pembelajarannya adalah, menggunakan keterampilan mereka, dalam memutuskan bagaimana mengelola proses pembelajarannya, kerja kelompok, pembelajaran kooperatif, dapat mengalihkan tanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian, memperbesar peluang pelajar, untuk berlatih, untuk mengulang. Jadi, misalnya, dia masih ingin mencoba lagi, dia dikasih kesempatan, di tempat tertentu. Berikutnya, masalahnya adalah, jumlah guru, pendidikan teknologi, yang berkualitas, masih kurang mencukupi, pemahaman yang tidak memadai, kurangnya konsensus, konten kurikulum, untuk pendidikan teknologi, peningkatan persyaratan kelulusan sekolah, resistensi terhadap perubahan dalam pendidikan teknologi. Dan kita harus melakukan berbagai upaya, peramalan keterampilan, dan teknologi fokasi berkelanjutan dalam sekolah, menjadi lebih penting oleh mitra sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Lili. Saya kira banyak hal yang menarik di situ, ya. Perbedaan antara Filipina dengan Indonesia, meskipun juga banyak yang mirip, kan, gitu, ya. Tetapi tadi itu bahwa diakui oleh 80 negara itu memang satu hal yang perlu mendapat perhatian kita, ya. Untuk bisa belajar bagaimana caranya agar supaya diakui oleh 80 negara itu. Dan juga prinsip bahwa student-centered learning, saya kira kita juga maunya begitu juga, kan, gitu ya. Tapi implementasinya kan memang itu tidak mudah, kan, gitu ya. Tidak mudah, karena mungkin kita tidak sabar sebagai guru. Saya kira kita sejenak. Terima kasih, Ibu Lili. Nanti kita sekarang bergerak ke berikutnya, yaitu adalah kepada Bapak Gogot Suharwoto dari Korea. Sekarang beliau sebagai adik put di KBRI Seoul. Di KBRI Seoul pertama kali beliau bapak alas menjadi adik put. Saya kira itu adalah kesempatan yang sangat baik sebagai pengalaman pertama untuk bisa membangun jaringan di Korea. Meskipun bahwa sudah lama sebetulnya keinginan para mahasiswa kita di Korea ya untuk bisa mendapatkan adik put. Saya ingat sekali pada pertemuan dengan Pak SBY di New Delhi. Dulu mahasiswa dari Korea, mahasiswa kita yang di Korea juga menuntut langsung kepada Pak SBY, kan, gitu ya. Dengan menunjuk bahwa di India, mahasiswa kita cuma 200, ada adik put-nya. Waktu itu di Korea sudah 1.500, kan, gitu ya. Kok nggak ada adik put-nya, kan, gitu ya. Alhamdulillah setelah diperjuangkan begitu lama, baru Pak Gogot bisa berangkat untuk bisa memenuhi permintaan dari mahasiswa kita di sana ya. Bagaimanapun adik put sangat penting dalam menyukseskan studi mereka, gitu ya. Baik, sebelumnya saya ingin membaca sedikit saja dari daftar riwayat beliau. Bahwa beliau itu adalah, nama lengkapnya adalah Dr. Gogot Suharwoto. Di sini ada tempat lahir, kita menyebutkan KTP, dan sebagainya. Beliau, kalau kita lihat dari pendidikannya, itu menarik karena, apa namanya, berbelok-belok, begitu ya. Kalau dilihat diploma di Universitas Erlangga dalam bidang Matematika Pendidikan BIPA, kemudian IGBPGRI Kediri di Matematika Kependidikan, kemudian State University of New York, ngomongnya gimana Pak ya, New Plus, di Administrasi Pendidikan, kemudian S3-nya adalah Matematika Pendidikan di Oregon State University. OSU, Pak ya? Oh, di OSU. Oke. Saya kira itu yang jabatan beliau yang, macam-macam pengalamannya saya kira, mulai perugasan di UNESCO, dan sebagainya, saya kira itu banyak hal yang menarik, dan juga karya tulis beliau yang berbagai macam, itu saya kira itu adalah merupakan hal yang sangat membanggakan kita semua. Baik, Pak Gogot, saya persilahkan Pak Gogot untuk menyampaikan selama 20 menit. Sekian. Moga Pak Gogot. Terima kasih, Pak Son. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjong asyo. Terima kasih. Pak Son ini bahasanya ngelulu ya kalau orang Jawa Timur. Di Korea itu sudah bangun negara ini 70 tahun. Ini suruh cerita 20 menit. Tapi nggak apa-apa. Ini makanya saya sudah siapkan izin share screen. Ada beberapa slide yang perlu kami bagi ke teman-teman semua. Jadi yang pertama, tiga hal saja yang ingin saya bicarakan ya. Yang pertama adalah terkait dengan sejarahnya dulu. Gimana sih orang di Korea bikin lokasi. Baru nanti proses selama 70 tahun, proses SMK berkembang, sampai akhirnya pendidikan lokasi masa kini di Korea Selatan. Yang pertama, pendidikan lokasi ini sudah lama, tapi dulu istilahnya kan bahasanya itu juru-juru. Kalau kita juru ketik, juru masa. Ini sudah sejak zaman dinasti Juseon namanya. Di masa Raja Sunjung ketiga. Tahun ketiganya sudah melaksanakan beberapa kebijakan terkait dengan bagaimana menyiapkan masyarakat yang siap bekerja. Intinya gitu. Siap bekerja. Bahkan sudah ngirim ke Cina. Ini sudah ngirim ke Cina tahun 1882. Jadi ini prakrinnya itu jauh. Tapi prakrinnya jaman orang Jawa itu mboro. Jadi memang niatnya kerja, meskipun ada ilmunya. Kemudian diformulasikan secara kerajaan. Memang sudah didefinisikan bahwa ini perlu kita ditinggalan juti. Kemudian dibikin beberapa sekolah kejuruan yang khusus. Khususnya dari pertanian, perdagangan, dan teknik. Ini di masa penjajahan Belanda, karena memang di masa penjajahan Jepang waktu itu, akhirnya diformulasikan untuk mendukung agenda pemerintahan Jepang saat itu. Sehingga lebih spesifik lagi. Jadi yang boleh masuk waktu itu, pokoknya seratnya SD 4 tahun. Baru boleh memilih antara pertanian, perdagangan, sepat teknik, maupun bidang-bidang yang lain. Ini sekolahnya 2 tahun. Akhirnya di penghujung penjajahan Jepang, akhirnya ada perubahan-perubahan sedikit, diarahkan lebih luas lagi. Mulai masuk ke komersial perkapan, perikanan, dan yang boleh masuk SD-nya sudah 4 tahun. Jadi agak berkembang sedikit. Meskipun secara khusus juga tetap sebagian besar diarahkan ke pertanian, keistirian, dan perdagangan. Nah, untuk milestone selama 70 tahun, karena waktunya singkat, saya bikin tabel saja. Ini tabel saya ambil dari buku Vocational Education Policies in Korea, Past, Present, and the Future. Poinnya dibagi menjadi empat, lima, lima kluster. Lima kluster. Di awal-awal, kalau boleh saya, empat kluster ini, inilah yang paling sederhana. Di era 60-an, Korea sudah membuat namanya Five Year Economic Development Plan. Di 90-an ini memang arahnya adalah memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Dan poin yang paling banyak kita ambil di sini memang saat itu baru merdeka, semua keperluan harus dipenuhi. Sehingga di 70-80 bergerak fokusnya ke kuantitatif. Bagaimana labor itu dioptimalkan untuk mengintensifkan industri. Kemudian berkembang teknologi mulai tahun 90-an digunakan teknologi itu digunakan untuk mengintensifkan industri sehingga lebih fokus ke kualitas hasil produksi. Ini sederhananya ya. Kemudian di saat ini, di era sekarang, ini sudah mulai konvergen. Mulai konvergen of knowledge sehingga teknologi kemudian labor knowledge dan ICT-nya digabungkan. Maka fokasi saat ini yang berkembang menekankan pada karir berbatis kompetensi. Kompetensi seperti apa? Kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Maka muncullah national competency standard NCS. Nah sebetulnya masalahnya hampir serupa naturally secara secara alam secara hukum alam memang manusia tidak boleh dikekang prinsip pendidikan. Tapi harus tetap-tetap diberi opsi yang tidak ngelambiar tapi fokus. Jadi fokus tidak boleh dipaksa dan berkesinambungan. Nah, setelahnya prinsipnya tiga itu. Maka working and learning dual system diciptakan. Kemudian nah ini yang agak menarik nanti yang akan saya gariswai di belakang adalah di Korea ini sekarang sedang mencandangkan program namanya Employment First College Later. Ini nanti sebetulnya idenya dari Jerman. Pak Kato nanti bisa mendiskuskan. Ide-nya dari Jerman tapi dirubah disini menjadi Meister Meister High School. Meister High School. Nanti akan saya jelaskan sedikit-sedikit. Nah, tantangan di Korea saat ini adalah lowest fertility rate. Jadi orang di Korea sudah banyak yang tidak isinya itu tidak bergembang. Dalam arti fertility rate-nya tingkat kelahirnya sudah menurun. Sehingga untuk mengenapkan keluarga sudah berkurang terus. Akhirnya menjadi aging population. Jadi populasi yang generasi produktifnya mengecil yang tua membesar yang anak-anaknya mengecil. Seperti di grafik ini kalau kita lihat secara grafik yang produktif itu yang biru-biru tengah itu sudah semakin lama semakin mengecil. Sementara yang biru gelap ini yang sudah tidak produktif bahasa operasinya di atas 65 tahun semakin membesar. Anak-anak yang mendukung usia produktifnya semakin mengecil juga atau standar karena memang tidak ada penambahan yang signifikan. Inilah yang membuat akhirnya nanti demografi pendidikannya akan berubah. Ini sedikit Korean Education System saya akan bahas intinya mirip sama kita. Hanya di sini bedanya pada saat di high school banyak pilihan. Kalau kita kan hanya SMA, SMK. Nanti ada banyak pilihan. Meskipun kalau bisa secara garis besar SMA, SMK general and vocational. Tapi vocational-nya nanti dibagi lagi. secara statistik misalnya posisi high school ini peta-peta data terbaru saya dapatkan dari pusat statistiknya SMA Bidikan Korea. Saat ini di Korea ada 20.000 sekolah. Siswanya 6 juta. Budunya 480.000. Di sana yang diperhatikan itu female-nya yang dihitung. Laki-lakinya tidak dihitung. Antis menggenapkan. Ini antik cara berpikirnya. Saya lihat di sini yang di high school itu dipecah. High school ada general ada special. Jadi vocational itu disebutnya special purpose high school dan specialized high school. Ini yang membedakan. Jadi memang pendidikan fokasi itu di treatment secara khusus. Jadi secara khusus dibuat aturan yang lengkap. yang lengkap. Nanti secara kompresif akan saya bahas di belakang. Poinnya adalah sejak SMK sejak pendidikan menengah ini anak-anak sudah punya pilihan-pilihan yang banyak. Kalau boleh sebesar seperti ini. Elementary school junior high school 6 tahun 3 tahun SDSMP baru SMA-nya ada pilihan general high school SMA umum special purpose high school ini ada pendidikan khusus ada bahasa ada art sport yang tadi saya sebutkan adalah master high school master high school ini memang adopsi dari Jerman tapi nanti ada perbedaan sedikit nanti akan bisa jelaskan di belakang. Baru ada specialized high school yang fokasi biasa. Memang arahnya ke labor market. Hanya bedanya master itu memang that's it pilihannya hanya kerja. Kalau yang fokasi itu masih boleh melanjutkan atau diberi opsi mau kerja atau mau melanjutkan. kalau kita lihat dari peta secara incremental secara chronologis order jadi dari 2000 sampai 2020 itu jumlah penduduknya serta didiknya semakin berkurang. Imbas dari memang jumlah penduduknya semakin berkurang. Sehingga pemerintah perlu menyiasati bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang sebelumnya sudah dilakukan oleh lulusan-lulusan SMK. Awal-awalnya banyak lama-lama menurun. Ada tren yang mencemaskan di sini semua sebagian besar majoriti yang anak-anak lulusan SMP itu semua ke SMA. Pengen melanjutkan kuliah semualah. Maka perlu dilakukan suatu kebijakan. Jadi ini ada tiga. Yang pertama adalah tendensi anak-anak selalu ingin kuliah. Perlu dibuat suatu kebijakan bagaimana supaya kebutuhan dunia kerja ini terpenuhi. Dan mereka juga punya kesempatan untuk kuliah. Jadi bagaimana mereka makanya ada kebijakan labor first, work first, college later. Ini adalah peta. Berapa jumlah anak dari lower secondary SMP yang melanjutkan ke SMA dan SMK. Kalau kita lihat di sini 70 persen ke SMA. Baru seribihnya ke SMK. SMK pun ternyata ini yang di SMK ini ternyata banyak juga yang melanjutkan 23 persen lebih. Jadi yang kerja sekitar 50 persen. Sehingga ini yang menimbulkan ini perlu gimana caranya supaya employment rate-nya dari vokasi ini naik. Kemudian dibandingkan dengan beberapa negara, contoh dengan Jepang pun employment rate-nya ternyata lebih rendah di Korea. Satu hal lagi dari segi praktek kerja atau apprenticeship ya bahasanya itu. Prakerin lah ya. Prakerin di Korea ini dibandingkan beberapa negara OECD memang ternyata tidak banyak praktek itu. Ini yang dikritik oleh OECD di tahun 2012 sebetulnya ini. Sehingga tahun 2014-2015 ada perubahan besar tentang permagangan. Nah ini ada enam yang saya ingin sampaikan untuk menjawab tiga isu yang utama di Korea tentang vokasi ini. Yang pertama adalah rendahnya minat anak. Kemudian yang kedua sudah masuk tapi ternyata juga tidak meneruskan untuk bekerja. Ini malah kuliah atau kemana tempat lain. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana hak mereka tetap terpenuhi. Meski bekerja tetap bisa kuliah. Kebijakan pertama adalah karir education. Karir education intinya bimbingan karir. Kita sudah punya di Indonesia tapi bimbingan karir di kita itu dekat dengan bimbingan konseling atau bimbingan BP-BK intinya untuk mengenali diri dan sebagainya. Tapi di sana dikenalkan memang untuk memberikan guidance supaya anak-anak itu bisa memilih pekerjaan apa yang tepat bagi mereka. Jadi dari SD sudah dikenalkan. dari SD sudah kenal. Dari SMP bahkan didampingi ada namanya semester pertama SMP itu namanya free learning semester. Jadi dalam satu semester itu tidak ada ujian. Anak-anak yang belajar nanti selebihnya waktunya itu untuk berkunjung ke dunia-dunia industri. Sejak SMP sudah dikenalkan. Dan ini serius. Ini serius. Dialokasikan khusus mata pelajarannya dikurangi sehingga anak-anak dalam satu semester SMP di awal itu sudah bisa memutuskan nanti waktu mau SMA mau ke SMA atau ke SMK. Itu sudah jelas. Di awal masuk SMP. Ini career education didampingi terus sampai di SMA atau di SMK pun didampingi terus. Jadi ada free learning semester di SMP di SMA didampingi bagaimana caranya membuat bahasanya itu merencanakan masa depan karir mereka. Ini sudah diajari. Sampai akhirnya masuk kegulan tinggi itu juga ada di beberapa mata kuliah yang disesuaikan. Baik itu pemagangan, stop center karir, dan sebagainya. Jadi sejak SD sudah didampingi supaya karir mereka nyampe ke potensi dan kebutuhan. sehingga pemerintah Korea memberikan beberapa kebijakan ini. Ini setelahnya sama dengan yang peta tadi. Saya tidak perlu ulas lagi. Sekarang untuk menjamin bahwa yang masuk SMK akan bekerja, maka diadopsilah namanya master school. Jadi apa bedanya sih master school dengan vocational high school? Yang paling mencolok kalau di SMK kita itu biasanya pilihan kedua. Pilihan kedua. Ini second choice. Tapi kalau di sini enggak. Di sini justru diseleksi anak-anak yang paling pinter. Karena apa? Bedanya ya karena nanti kalau dia lulus tidak hanya ijazah SMK tapi juga ijazah master. Master itu teknisi. Teknis itu yang tahu persis end-to-end suatu mesin berjalan. Kalau operator kan hanya menjalankan ngeklik-ngeklik atau mencet-mencet. Tapi teknisi itu benar-benar bisa kalau ada trouble dia bisa memperbaiki. Jadi sertifikat ini yang mahal. Sehingga kurikulumnya juga dirubah tidak 50-50 tapi 30-70 atau 40-60. Memang tetap tidak banyak jumlah mereka. Tapi dari segi karir dari segi fasilitas dari segi kolaborasi dengan perusahaan benar-benar dijamin. sehingga sehingga 90% anak-anak master bisa langsung bekerja. Apakah setelah bekerja mereka berhenti? Tidak. Ini adalah apprenticeship intinya apprenticeship ini didampingi oleh baik pemerintah daerah maupun dunia industri dan perguruan tinggi. Ini yang agak menarik di sini. Apprenticeship ini Akademia Apprenticeship Vocational School. Jadi kurikulum dirancang dengan industri dengan training center yang ada di beberapa lembaga baik perguruan tinggi maupun lembaga training swasta juga ada. Ada beberapa model. Ada industri lab type ada base school type ada single school type ada joint training type. Jadi beberapa opsi tergantung dari kondisi sekolah kondisi perusahaan dan kondisi masyarakat. Ada berapa pabrik di sana ada perguruan tinggi termasuk lembaga training swastanya. Kemudian shift-nya ada jadi school to work-nya itu mirip-mirip Jerman tetapi di sini baginya lebih-lebih merata lebih merata antara sekolah apprenticeship training intinya adalah tempat training dan perusahaan. Dia ada ada tengah-tengahnya. Kalau di Jerman kan perusahaan sama sekolah saja. Ini ada tengah-tengahnya. Nah pembagian on the job training durasinya itu maksimal 5 jam per day satu hari 15 jam per minggu. Ini on job trainingnya. Ini jangan sampai berlebihan. Nah ini beberapa perkembangan saya akan bahas satu persatu poinnya adalah dimulai dari tahun 2014 2015 2016 2017 bahkan sampai memastikan bahwa perusahaan-perusahaan itu sanggup memberikan jaminan pekerjaan dan kurikulum yang sesuai ini Pak Menterinya langsung berkunjung ke Prime Minister Presiden dan Prime Minister datang ke tempat-tempat training centernya itu. Ini memang kata Pak Sonor memang harus penggerdainya harus turun supaya ini dipastikan bisa berjalan. Dikirim ke Jerman Switzerland bahkan sangat terbuka untuk perubahan perempuan kulum peserta didik itu diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka belum lihat di dalam praktek itu. Jadi rate of citizenship sebenarnya diberi kesempatan sekitar 80% sampai saat ini sudah ada 198 sekolah memang tidak banyak 198 sekolah yang memang bergabung. Kemudian diikuti oleh 7.000 siswa dan 2.500 perusahaan serius jadi perusahaan-perusahaan yang mampu. Ada syarat-syaratnya perusahaan mana yang boleh secara detail berapa pekerjaan mereka berapa produk mereka nanti ada detailnya. poinnya di sini perusahaan yang di tempat praktek mereka merasa satisfied 49 dari 5 kemudian siswanya juga merasa cocok dengan pekerjaan setelah mereka nah ini yang ke empat kebijakan yang menarik adalah ensuring lifelong vocational education lifelong education yang selama ini kita pahami adalah pemberantasan buta aksara tapi di sini ternyata tanda di Korea ini justru lifelong learning itu untuk fokasi maksudnya apa? maksudnya pada saat anak-anak sudah bekerja tadi mereka setelah 3 tahun di tempat kerjanya selama kompetensinya masih memungkinkan untuk berkembang mereka beri kesempatan bahkan full scholarship beasiswa full beasiswa full untuk melanjutkan ke keguruan tinggi nah bagaimana ke depan ini yang sudah disiapkan yang pertama training center di Korea diharapkan mampu menjadi leading training institution jadi intinya kalau training di situ berarti sudah yang terbaik kenapa terbaik? karena manufaktionnya sudah smart internet optiknya dipakai big data information security semua yang terkini sudah diadopsi yang kedua menjadi training certification assessment jadi kalau lulus dapat sertifikat kemudian smart training ini bisa diakses lebih fleksibel pakai virtual reality training by applying specialized teaching teknik bahkan sampai pakai apa namanya itu ada ini ini aplikasi ya KWOC itu Korean working Korean open working system jadi intinya untuk membuat suatu pada saat anak intinya pekerja di pabrik pun mereka diberikan fasilitas untuk mengakses ya materi-materi ini secara online kemudian collective training assessment center dan yang terakhir adalah training performance evaluation center jadi intinya lembaga training itu juga sekaligus memastikan bahwa lembaga-lembaga training yang mereka bawa itu layak untuk diberikan sertifikat terakhir ini apa yang bisa kita pelajari ada delapan jadi career education mendampingi mendampingi karir anak itu dari awal dari SD kemudian free learning semester diberikan satu semester khusus untuk mikir ini mau kemana kita ada peminatan itu memang benar-benar disiapkan satu semester itu awalnya agak ribut banyak setuju kok enggak ada ujian satu semester tambah apa namanya bahasanya tambah koplok menduk enggak ternyata satu semester itu cukup untuk berpikir dan didampingi terus sampai mereka memastikan bahwa karir mereka yang cocok di mana baru ada specialized education yang di dalamnya ada master high school pendidikan fokasi dengan perlakuan khusus supaya mereka cocok dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri maka program digalakkan kemudian didorong supaya mereka kerja first baru kuliah tidak cukup itu lifelong focus education diberikan beasiswa setelah mereka bekerja untuk melanjutkan mau D1 D2 S1 D4 dijamin full scholarship dan yang terakhir adalah difasilitasi dengan lembaga yang mengadopsi atau adaptable dengan revolusi industri 40.0 jadi secara overall seperti ini Pak Sun mohon maaf untuk bicara tentang 70 tahun nanti kita diskusi saja jika ada yang perlu ditanyakan dengan senang hati untuk menjawab monggo waktu sambilkan ke Bapak moderator monggo Pak Direktur terima kasih Pak saya bayangkan lari-lari menceritakan 70 tahun dengan 20 menit luar biasa tapi catatan yang menarik kan ada 8 tadi tapi kalau saya melihat itu yang sangat-sangat menarik itu kan mengenai master high school itu kemudian work first colleague later later dan kemudian yang ini yang apa namanya lifelong focus on education itu banyak hal jadi kita sebetulnya perlu belajar disamping ke Jerman yang sudah established mungkin yang Korea yang juga beberapa hal meniru Jerman juga kita pelajari untuk bisa dicari untuk Indonesia itu kebutuhan seperti apa kalau saya lihat industri di Korea itu kan tahun 70-an persis dengan kita sejajar persis saya tahu betul karena saya pernah beberapa kali kesana dan begitu melonjak ketika kita mau ngembangkan suatu teknologi tertentu dalam bidang IT kita itu susah Indonesia nyari 5 orang ketemu dalam bidang tertentu dulu kita mau ngembangkan kalau di Korea ada sudah 3500 orang yang mirip dengan kita itu kalau kita punya 5 dan dia punya teruskan gitu ngoyaknya susah baik terima kasih Pak Gogot saya kira ini suatu diskusi yang sangat menarik sekarang berikutnya saya undang Profesor Bambang Suryadi beliau adalah adik KBRI Korea Kairu dekat-dekat saja tapi jauh Pak ya sekarang ini mungkin pukul berapa sekarang ya pukul 3 sore mungkin kita Pak ya ya 3 sore Alhamdulillah mohon maaf ini apa namanya rings rentangnya Mesir sama Korea itu bedanya jauh kan gitu ya sehingga mencari waktu yang pas memang tidak mudah terima kasih Pak Bambang Suryadi sebelum saya persilahkan beliau untuk memaparkan bagaimana pendidikan fokasi di Mesir saya baca dulu profil seingkat beliau beliau adalah lahir di Seragen tahun 70 dari keluarga guru penyakit turunan Pak ya atau kutukan turunan gitu jadi karena Bapak Ibunya guru terus kemudian berprofesi sebagai guru atau dosen saya kira itu adalah apa namanya samalah dengan saya juga begitu beliau pendidikannya itu adalah di pondok kontrol kemudian di pondok modern kontrol kemudian melanjutkan ke Internasional Islamik Universiti Malaysia atau IAUM atau Universitas Antarbaksa di Malaysia jurusan Guidance and Counseling Departemen kemudian beliau melanjutkan doktornya di Universitas Malaya Kuala Lumpur dan sekarang beliau sebagai dosen Fakultas Psikologi di Universitas Islam Negeri Sarif Bidayatullah dan pernah juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas yang pertama saya kira banyak sekali pengalaman beliau yang tidak mungkin saya bacakan semua termasuk buku-buku beliau yang sangat terkenal antara lain humor terapi aduh menarik sekali itu bagaimana terapi dengan humor baik saya persilahkan 20 menit kepada Pak Bambang Suryadi untuk bisa menyampaikan bagaimana pendidikan fokasi di Besir ya kan Pak baik terima kasih Pak Sun sebagai moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Selamat sore waktu Cairo saya di Indonesia sudah malam hari ini sekali lagi terima kasih kepada His Excellency Pak Haris Eskandar yang menginisiasi sesi sharing antara adikbud baik yang masih aktif maupun yang sudah pernah tugas tapi ini sebagai sesi sharing sangat bermanfaat sekali dan lebih penting lagi sangat produktif jadi bisa konsisten setiap minggu hari selasa itu ada saya kira luar biasa kampus yang secara akademik saja itu tidak bisa konsisten mengadakan webinar seperti ini tapi karena ini dengan jejaring adikbud nah ini jadi apa menjadi hal yang kira-kira itu berat menjadi ringan yang itu akhirnya bisa konsisten sehingga jika tadi ini sudah kayak seri yang ke-10 waktu itu menyiapkan covid dan sudah ganti ke fokasi kalau nanti ke depan kita ke BIPA juga bagus itu baik ini sebenarnya kalau bicara tentang Mesir itu tidak banyak hal yang bisa di-adapt ataupun learn dari Mesir ini dibandingkan dengannya di Korea dengan Jepang dengan Jerman dan juga beberapa mungkin negara-negara yang lain karena posisi Mesir memang juga masih sebagian negara berkembang namun ada hal menarik yang mungkin bisa kita share pada kesempatan ini di mana hubungan Mesir dengan Indonesia sudah cukup lama termasuk juga negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia dan dari segi pendidikan ternyata jumlah mahasiswa Indonesia di Mesir itu sekarang sudah 10 ribu lebih yang ini terbesar di kawasan bahkan akan melebihi Malaysia karena memang waktu covid tahun 2020 kemarin itu Malaysia tidak mengirimkan tapi kita masih mengirimkan 1.581 mahasiswa baru dan Mesir ini posisinya memang ketika terjadi covid tahun 2020 justru pertumbuhan ekonomi itu naik 3,6 persen sehingga ini di Afrika Utara yang paling kuat bahkan dia akan bersaing nanti dengan Afrika Selatan karena itu apa yang dengan fokasi di sini saya izin untuk bisa berbagi dengan keterbatasan waktu yang diberikan tadi semoga bisa kita manfaatkan dengan baik saya memberikan ini dengan pengalaman yang ada di Mesir jadi saya kira kita sudah tahu begitu terjadi revolusi ini dari Husni Barok kemudian pada seterusnya sekarang itu Al-Sisi ini sehingga memang arahnya itu visi mereka untuk menuju Mesir 2030 nah sementara kita di Indonesia ini sudah 2035 untuk arah pendidikannya tapi kita sudah menyiapkan lagi untuk arah komentensi 2045 ya dan sementara itu kami di KBR di sini menyiapkan tahun depan itu kira-kira 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Mesir kami akan menyiapkan beberapa program untuk penguatan itu karena itu kalau kita lihat dengan populasi sekarang 104 juta penduduk yang terdistribusi ke 29 provinsi di mana paling besar di Cairo Alexandria dan Giza maka sebenarnya itu masih cukup jauh dibandingkan dengan kondisi yang ada di Indonesia tapi dari segi peradaban nah ini Mesir cukup luar biasa dibandingkan dengan negara yang lain karena memang di sini diculuki satu memang juga adalah negeri para nabi kemudian ini juga memiliki peradaban yang luar biasa dengan adanya piramid ataupun mumi yang kemarin saja baru saja dipindahkan dari museum yang ada di Tahrir Cairo ke museum yang ada di Fustad dekat Giza yang itu sangat spektakuler dan itu menjadi ikonik event sebagai lambang Mesir tapi kalau kita lihat di reski sistem pendidikan tidak jauh berbeda dengan ada tadi di Filipin sampaikan Ibu Lili dan juga Pak Gogot yang ada di Korea tapi yang membedakan dan kesamaan saya ingin melihat kesamaan dengan ada di Indonesia yaitu dimana kalau kita di SMK Kejuruan itu ada program 3 tahun dan 4 tahun nah di sini justru ada yaitu program 3 tahun dan 5 tahun yang pada fokasi untuk pada perguruan tinggi ya polteknya juga serupa namun yang membedakan di sini memang jumlah poltek dan keperguruan tinggi tidak sebanyak seperti di Indonesia Bambang mohon maaf boleh di slide show itu supaya lebih jelas oh ya terima kasih ya jadi memang kalau kita lihat di sini beberapa kesamaan yang ada ya dari segi perguruan tinggi nah namun kita dari segi jumlah tadi hanya ada 29 negeri dan 69 swasta nah berbeda dan kondisi di kita yang memang itu sangat banyak sekali tapi yang saya lihat di sini adalah bagaimana kesamaan program yang ada ini antara SMA ya kemudian dan SMK dibandingkan dengan ada di negara kita ya slide-nya bergerak enggak Pak Son halo slide-nya bergerak enggak di sana slide show oke oke ya sudah ya data siswa ya ini saya melihat sebenarnya ada aspek yang menarik kalau tadi kalau kita melihat dengan yang ada di Indonesia ya kita lihat ini angka SMA dengan kejuruan jadi ternyata justru itu sebenarnya sebanding saja tidak banyak apa perbedaannya ya dimana kita punya 2,2 juta di SMA kemudian 2,1 juta di kejuruan yang menarik kalau ini kalau di perguruan tinggi 3,3 artinya memang mereka yang lulusan sekolah menengah ini mereka berorientasi juga kepada kerja nah di bidang apa kerjanya kalau kita bandingkan dana di Indonesia nah kita tidak banyak bidang keahlian ataupun program keahlian tapi ini difokuskan pada 3 besar ini yaitu pada perindustrian kemudian perdagangan dan perhotelan termasuk di sini adalah ini pariwisata turism itu di perhotelan tapi ini masih pada posisi kedua kemudian baru pertanian pertanian ini cukup menarik ya meskipun di sini lahannya banyak gurun tapi dengan barokahnya sungai Nil yang itu buah-buahan sayur-sayuran itu luar biasa yang dihasilkan namun ini tidak menarik perhatian banyak untuk pada aspek kejuruan justru mereka pada industri kemudian perdagangan dan perhotelan termasuk turism nah turism juga menjadi ikon tersendiri di sini dimana banyak peninggal peninggal peradaban kuno yang itu menjadi ikon mereka berkunjung ke Mesir Pak Bambang mohon maaf slide-nya kok tidak tidak pindah tidak pindah saya tanya saya tidak pindah ini saya ada sebentar iya belum pindah ini sudah kalau di sini angka-angkanya jelas saya selesai ada masalah di komentar saya ini ternyata baik dari tadi saya ulangi pada jumlah SMA ini yang seimbang dengan SMK menunjukkan bahwa memang dikotomi antara tidak akademik maupun yang fokasi ini sangat seimbang dan tiga besar untuk fokasi itu ada industri perdagangan perhotelan dan juga pada pertanian nah ini jumlah sekolah tidak begitu banyak di sini hanya 2347 tapi kalau kita konsisten dengan bidang-bidang yang tadi di mana memang sekolah yang terbanyak pada bidang penindustrian kemudian ke perdagangan perhotelan dan juga pada bidang pertanian nah jumlah pelajarnya ini kalau kita lihat memang hampir setiap tahun itu kurang lebih 2 juta mereka sudah terdaftar di sekolah kejuruan yang ini menggambarkan animo antusiasma mereka untuk menekuni kejuruan itu cukup tinggi di kalangan rakyat Mesir karena mereka berpikir adalah bagaimana bisa bekerja dengan pendidikan yang tidak terlalu panjang ataupun tidak sampai pada perguruan tinggi dan kalau kita lihat opah regional minimum sini itu justru masih belum tinggi betul baru setahun ini saja dinaikkan menjadi 2.400 kurang lebih itu tidak jauh berbeda sekitar 2.400.000 itu OMR yang ditetapkan oleh pemerintah nah kementerian yang menangani nah ini sedikit berbeda dan di Indonesia kalau kita baru saja digabung antara pendidikan tinggi dan pendidikan dasar menengah maka disini justru 3 ke 4 kementerian ini yang menangani yaitu ada kementerian pendidikan dan vokasi nah kementerian pendidikan tinggi dan research itu masih tetap dipisah kita baru saja digabung dan mereka punya 150.000 siswa ataupun yang di vokasinya nah termasuk kementerian perdagang dan industri dan juga kementerian kesehatan kalau kita lihat di Indonesia ini menjadi sebagian adalah pada sekolah-sekolah yang ditanggung masing-masing kementerian tapi fokusnya ada kepada kejuruan sehingga kalau misalkan pada kesehatan untuk meniapkan tenaga-tenaga di farmasi kemudian tenaga-tenaga yang ada juga di rumah sakit nah keblatnya kemana arahnya ini jadi saya matikan sekarang setelah pemerintah dan pemerintah di bawah militer jadi semua memang cukup cepat dari segi pembangunan pun itu dalam masa enam bulan ketika kemen terjadi covid itu pembangun sangat luar biasa kurang lebih ada 25 flyover dibangun dan itu meskipun dananya juga dari RRT tapi itu tenaga-tenaga yang kerja tetap tenaga orang tempatan tapi dua keblat ini yaitu Uni Eropa kemudian setelah revolusi maka di bawah Presiden LCC ini justru arahnya adalah bekerja sama dengan Jerman maka saya kira Pak Ardi yang telah menyampaikan materi tentang vokasi di Jerman dulu itu masih kita pun masih berkeblat ke sana ya dan apalagi secara geografis juga ini Mesir dengan Jerman juga tidak jauh dan banyak sekali orang-orang Mesir yang mengada di sana nah dimana sebenarnya aspek keunggulan ya kelebihan yang ada di sektor-sektor vokasi itu disini ada sembilan aspek yang dari tiga bidang tadi nah ternyata aspek yang unggul itu ada pada turisme dan hospitality tapi gara-gara covid ini juga menjadi hancur dan terpuruk sehingga sekarang ingin bangkit kembali dengan adanya parade pengalihan MUMI sebanyak 22 kemarin dari Museum Nasional di Tahrir Cairo ke Fustat di Giza pertanian demikian juga food processing textile kemudian mulai gemerah pada ICT otomotif nah otomotif ini masih banyak berpengaruh ataupun bergantung pada negara-negara lain justru disini kalau kita lihat mobil-mobil Korea jauh lebih banyak dominan daripada mobil-mobil Jepang ya dan berbagai merek itu banyak sekali termasuk yang produk Indonesia ya Avanza tapi masih cukup sedikit disini logistik juga pada industrial engineering nah bidang-bidang inilah yang memang menjadi fokus pemerintah Mesir di bawah kepemimpinan LCC ini untuk bangkit kembali ya saya kira kemarin yang baru kita dengar tentang apa kapal yang di kanal Suez ya nah itu ternyata dengan tanpa punya pengalaman menangani sebelumnya bisa selesai dalam waktu 6 hari itu dimana diprediksi orang sebelumnya itu ada kurang lebih 2 minggu baru terselesaikan tapi memang ini cukup gigih sekali dalam konteks untuk apa melajukan dan juga mempercepat mengakselerasi perdagangan dan juga ekspor-impor dan sebagai jasa turisme dan juga transportasi yang ada di Mesir nah ini sekali lagi sektor turisme sebenarnya menjadi ikon tersendiri apalagi mereka kalau di Indonesia biasanya kalau umroh ya itu selalu ada paket wisatanya ke Turki atau ke Jordan nah salah satu adalah ke Mesir ya dan dari Mesir mereka bisa ke Palestina tapi sekali lagi dengan adanya dampak COVID itu nah itu sangat terasa sekali sehingga sekarang ini baru ingin bangkit kembali ya itu Pak Sandiaga Uno juga pernah ke sini ya begitu pulang dari sini menjadi menteri sering juga mempromosikan menguatkan turisme dimana lagi dibuka restoran Indonesia yang ada di sini kerjasama dengan orang Mesir nah ini saya katakan tadi membangkitkan sektor turisme ya melalui pemindahan 22 mumi yang ada di Tahrir kemudian ke Fustad yang ini saya kira sangat monumental dan itu sangat spektakular ya saya lihat di Youtube itu kurang lebih 35 ribu penontonnya belum lagi yang melihat live di TV-TV dan seterusnya saya kira ini adalah gambaran bagaimana nilai-nilai peradaban yang lalu itu dikemas dalam turisme yang itu SDM-nya disiapkan melalui TVED ya fokasi tadi bisa mengarahkan mereka untuk menaikkan ekonomi nah sekarang pertanyaannya benarkah dan fokasi ini menguatkan ekonomi Mesir nah ternyata secara statistik kalau kita lihat pada pemerintahan LCC ini ya setelah revolusi 2011 ya nah itu memang mengalami penurunan angka pengangguran yang ada di Mesir ini ya jadi ini kalau lihat dari 2000 berapa ini 2015 turun terus sekarang tinggal-tinggal 10,13% artinya salah satu kontributor yang bisa meningkatkan perekonomian dan mengurangi angka pengangguran itu adalah TVED maka kalau kita punya slogan itu SMK boleh maka memang di sini juga TVED di Mesir juga bisa mendongkrak apa nilai ekonomi dan mengurangi pengangguran ya ini terbukti dari data-data dari kementerian pendidikan yang technical atau vocation technical dimana mereka sudah memiliki dampak dari TVED itu ya yang terlatih kemudian sekian banyak orang mengikuti career guidance bahkan juga mereka bisa mengantisipasi pada angka-angka ke depan ya ini kurang lebih ya setiap tahunnya ya itu 2000 dilatih dan karena jumlahnya tidak begitu banyak dibandingkan dengan sekolah yang ada tadi demikian juga ini angka-angka yang mereka ya pelatihan bagi pekerja yang ada di pabrik-pabrik perusahaan ya maupun juga pelatihan bagi guru-guru untuk menyiapkan itu ya ini kontribusinya bagaimana mereka menerima bingilan karir ada kesamaan yang ada di Korea tadi saya katakan di Indonesia juga demikian karena orientasi karir ini peran utamanya ada pada bimbingan yang diberikan pada sekolah-sekolah mereka nah sekarang lesson dan apa dan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai visi 2030 dan konteks technical vocational guidance ini hampir sama dengan di Indonesia bahwa kita punya visi dan juga punya mimpi yang jauh artinya ini adalah arah kebijakan kedepannya ya tapi dari segi kebijakan makanya juga mulai dibenahi dari segi perundang-undangan kemudian kebijakan di pendidikan yang menangani bahkan strategi penanganannya disambing itu juga adalah bagaimana meningkatkan kapasitas capacity building bagi guru-guru kemudian bagi mereka siswa sendiri dan juga mereka yang sudah bekerja di dalam perusahaan-perusahaan ataupun industri yang itu sangat intens sekali pemerintah untuk melakukan peningkatan itu sehingga memang kira-kira mimpinya bisa memenuhi 20-30 bisa dicapai dari sekarang kurang lebih ya 9 tahun ke depan demikian juga penjaminan mutu kalau kita punya KKNI maka sini juga punya national qualification framework termasuk juga sektoral qualification framework sehingga yang dihasilkan dari TIFED ini bisa bekerja di berbagai negara dan diakui secara internasional sehingga ada kesamaan yang ada di Indonesia dan tentu lagi ada pengembangan-pengembangan institusi yang itu akan menguatkan cara umum yang akan menjadikan kebijakan berlaku di seluruh negara yang ada seluruh provinsi yang ada di Mesir sehingga demikian Pak Son yang kami sampaikan mungkin kita pertajam nanti dengan tanya-jawab meskipun ini ada sama-sama ini masih negara berkembang di Mesir ini bahkan mereka melihat Indonesia jauh lebih maju ya apabila kita sudah bisa mengumpulkan pesawat terbang kemudian kapal selam dan seterusnya bahkan dari segi biasiswa KNP dan darmasiswa mereka bermimpi bisa belajar di Indonesia demikian terima kasih kurang punya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Bambang Suryadi saya kira apa apa yang disampaikan kurang lebih 20 menit saya kira meskipun terburu-buru ya tapi artinya bahwa apa yang disampaikan sudah tersampaikan semua yang menarik disitu adalah bagaimana pemerintah Mesir bisa menarik minat anak-anak muda untuk belajar di vokasi ya saya kira itu hal yang mungkin di tempat kita itu perlu juga belajar yang kedua itu adalah bagaimana peran pendidikan vokasi terhadap ekonomi dan juga terhadap kesempatan kerja saya kira itu hal yang menjadi perhatian kita juga karena di kan vokasi terutama di SMK di kita itu kan banyak orang menuduh sebagai sumber apa pengangguran yang terbesar begitu kan gitu ya meskipun banyak alasannya bukan hanya sekedar masalah keterampilan tapi kan juga misalkan sebagai contoh bahwa mereka juga tidak ingin bekerja lagi ya dari lulus SMK inginnya kuliah atau inginnya mau main-main dulu atau sebagainya jadi bukan karena hanya faktor misalkan masalah keterampilannya yang kurang gitu ya baik terima kasih saya kira ini adalah merupakan kesempatan baik bagi kita semua untuk berdiskusi karena itu saya mengundang yang hadir di Youtube maupun yang hadir di Zoom ini untuk bisa memberikan diskusi-diskusi yang menarik untuk melihat bagaimana perbandingan-perbandingan antar negara di Filipina di Mesir dan di Korea saya undang kepada semuanya saya persilahkan masih sepi biasa ini itu menurut hukum fisika kelembaman jadi pertama kali untuk mengangkat ini masih butuh energi besar jadi perlu silakan silakan ini Pak Hairun silakan Pak Hairun silakan terima kasih Pak Sun atas kesempatannya Bapak-Bapak dan Ibu penyaji terima kasih atas apa namanya tampilannya yang menarik dan informasi yang menarik ini dulu anak saya itu SMA di Beijing Pak ketika saya tugas di Beijing terus kemudian kami punya apa namanya teman anak saya yang orang Korea yang sekolah sama di SMA di Beijing di SMA 39 begitu kemudian anak kami lulus SMA terus dia melanjutkan S1 di Taiwan temannya ini Julian ini balik ke negaranya dan ternyata kemudian kabar ketika setelah beberapa tahun kembali lagi main ke Indonesia dia cerita bahwa dia selepas lulus dari SMA di Beijing dia masuk lagi SMA SMA-nya tapi SMK dan dia menyelesaikan dua tahun SMK-nya setelah itu kemudian dia bekerja di airport sebagai teknisi gitu Pak nah mungkin yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya berapa lama ya sekolah SMK di Korea itu kemudian itu yang pertama yang kedua anak saya juga minta izin ke saya pada saat ketika libur semester dia pergi ke Korea dia lama di sana tinggal dengan temannya Julian itu dan ketika pulang dia cerita Pak katanya di Korea itu banyak orang Indonesia loh Pak yang kerja katanya nah pertanyaan saya mungkin seberapa banyak Pak sektor apa ya sektor pekerjaan yang diisi oleh anak-anak SMK Korea karena ternyata bahwa di lapangan banyak sekali bahwa alumni SMK dari Indonesia dari Taiwan dari China yang membanjir juga di Korea begitu ya itu mungkin pertanyaan untuk Pak Gogot dan untuk pertanyaan Ibu Lili Bu Lili ini saya lihat Bu Lili alumni Fokasi Filipina di negara-negara Pasifik ini merajai pasar kerja terlatih Bu ini dan kemudian pertanyaan saya Bu apakah ada sertifikasi internasional yang diwajibkan bagi SMK Filipina sehingga kemudian mereka begitu banyak ya jumlahnya saya lihat di berbagai macam sektor dan kemudian juga pertanyaan untuk Pak Bambang saya juga lihat Pak apa namanya para pekerja dari Mesir yang datang ke wilayah Pasifik ini Pak dan sebagian besar menjadi sep disini Pak menjadi juru masak dan memang masakannya diminati banyak orang karena memang disini banyak juga yang orang dari Bangladesh dari India dari Pakistan yang apa namanya bekerja disini dan mereka menyukai masakan Mesir gitu Pak nah mungkin saya berasumsi bahwa sektor tataboga gitu ya atau turisme atau kemudian hospitality di Mesir itu maju ya mungkin nanti kami minta tambahan informasi tentang itu terima kasih banyak Bapak-Bapak dan Ibu terima kasih Pak Khairun Adikbud Port Moresby saya kira pertanyaannya sudah komprehensif saya persilahkan yang pertama kepada Pak Gogot terima kasih Pak Khairun ada dua yang pertama berapa lama tadi di vokasi disini ada empat macam masih yang general vocational high school yang masih punya pilihan bisa sama kalau lama sekolahnya sama tiga tahun tiga tahun hanya memang ada opsi tadi namanya itu college junior college community college akademi komunitas 2-2 tahun bisa nanti dia extend ke D4 teknik tapi opsi itu diberikan tapi lamanya tetap sama tiga tahun kemudian ada opsi ke specialized vocational ini specialized itu memang di order oleh perusahaan itu milik-milik perusahaan ada yang master master itu punya pemerintah yang memang sudah dikerjasamakan dengan industri apprenticeship tadi yang work for kalau bahasa Jermanya kan school to work tapi disini meskipun ada opsi meskipun diwajibkan bekerja tapi setelah tiga tahun dia ada opsi untuk saya belum paham kalau di Jermanya tapi intinya memang wajib tetapi dia tetap punya opsi untuk melanjutkan makanya lifelong learning vocational tadi dan yang kedua yang pertanyaan kedua adalah terkait dengan yang lain kalau di high school itu ada lagi yang autonomous jadi milik-milik private swasta maksudnya dan yang pertanyaan kedua terkait dengan lapangan kerja tenaga migran kita itu di Korea ada 37 ribu memang kalau hitung-hitungan gaji cukup ya lebih dari cukup kalau dibanding kerja di Indonesia WMR-nya ada tinggi WMR-nya di atas 20 juta jadi masih bisa hidup layak banget kontrak tiga tahun pulang pasti paling enggak beli alpat kalau mau jadi luar biasa tapi kita mengharapkan pengadar itu ada apa namanya untuk melanjutkan ke ini ke S1 di sini melalui UT melalui CUF itu Cyber University atau ini yang kita lagi mau diskusinya Pak Kardot sama PENS untuk membuka D3 PJJ IT semoga nanti akan upgrade supaya nanti visanya naik dari E9 ke E7 untuk tenaga profesional bukan hanya tenaga non-skill sekarang yang banyak di sini itu non-skill meskipun untuk hidup sangat-sangat cukup tapi kita masih dorong mereka untuk meningkatkan kualifikasi mereka sehingga nanti dapat pekerjaan yang lebih layak seakan itu Pak Pak Airun terima kasih Pak Son terima kasih Pak Gokot saya kira menarik begitu ya caraton terakhir ini tadi bahwa 37 ribu tenaga migran kita ini jangan sampai mereka terlena dengan oh dapat duit banyak tapi ke Indonesia setelah itu hilang karena kemudian berbagai macam strategi tetapi kalau bisa ada pendidikan yang bisa kita berikan kepada mereka sehingga pulang itu mempunyai nilai tambah termasuk juga bekerja di Korea lagi bisa dengan nilai tambah saya kira-kira saya kira itu hal yang sangat penting kalau tidak demikian maka akan terjadi kalau mereka konsumtif maka akan habis uangnya terima kasih Pak saya persilahkan kepada Bu Lili saya akan jawab pertanyaan dari Pak Heirun terima kasih Pak Heirun atas pertanyaannya jadi TESDA yang ada di pemimpinan itu setelah mereka mengikuti pelatihan atau kursus selama satu tahun atau beberapa bulan mereka itu otomatis mendapat national certificate dan national certificate inilah yang langsung bisa digunakan untuk mereka bekerja di luar negeri nah itulah yang bedanya dengan kita jadi artinya memang kita juga banyak lulusan-lulusan SMK yang bekerja di luar negeri tapi dia lulusannya diakui oleh 80 negara yang tadi dan kemudian mengapa mereka langsung bisa diakui di negara lain dengan national certificate nya itu jadi namanya saja nasional tapi itu adalah internasional nah mengapa bisa diakui karena pada setiap ujian yang dilakukan sampai dia mendapat national certificate itu maka dia lebih banyak prakteknya daripada teori jadi artinya apa namanya tidak ada lagi pada saat penjelasan satu semester atau dua semester tidak jadi pada saat praktek mereka akan langsung dapat penjelasan secara selintas dan langsung praktek dan kemudian lagi satu lagi di Filipina itu adalah nomor satu keperawatannya jadi di seluruh dunia itu paling banyak perawat dari Filipina dan mereka punya keahlian ataupun sertifikat juga dari tingkat SMA nya atau dari pesganya itu tentang keperawatan juga nah oleh karena itu kita melihat bahwa keperawatan yang menjadi mercusuarnya di Filipina itu membedakan dengan Indonesia adalah mereka lebih banyak prakteknya daripada teorinya jadi misalnya satu semester dua bulan mereka teori empat bulan mereka praktek nah oleh karena itu lebih banyak mereka menangani langsung di rumah sakit baik rumah sakit yang ada di universitas maupun rumah sakit yang di lingkungannya oleh karena itu diharapkan bahwa SMK SMK kita yang ada di sini juga lebih diperbanyak apa namanya praktek-prakteknya dan misalnya contohnya lagi ketika mereka mengadakan keterampilan khusus untuk pabrik-pabrik atau perusahaan yang ada di Jerman mereka sudah kerjasama dengan Jerman maka perusahaan-perusahaan itulah yang langsung memboyong alat-alatnya ke Filipina dan menyiapkan tenaga-tenaga kerjanya sehingga ketika mereka telah selesai pelatihan untuk bekerja di perusahaan tersebut mereka tidak dididik atau dilatih di Jerman tapi tetap di Filipina hanya lulusannya langsung diterima di Jerman nah ini yang membedakan juga jadi kalau seandainya kebijakan Pak Menteri sekarang dengan link and match atau saya juga dulu pada zaman Pak Wardiman juga sudah ada gitu ya dan kemudian sekarang ada lagi tinggal diperbaiki saja seperti apa yang diharapkan di lingkungan ataupun di dunia kerja jadi jangan sampai ada jurusan-jurusan yang sudah jenuh misalnya tata perkantoran itu sudah jenuh tapi tetap dibuka gitu ya kemudian juga saya pernah datang ke salah satu SMK di Indonesia dia ada jurusan TKJ yaitu teknik jaringan tetapi ternyata internet tidak ada sama sekali di kampusnya atau di sekolah tersebut nah kan aneh gitu jurusan itu tetap dipelihara padahal sudah jelas tidak ada jaringan atau tidak ada internet di sekolah itu jadi mohon diperhatikan lagi oleh pihak apa namanya direktur SMK misalnya dilihat jurusan-jurusan yang sudah jenuh atau jurusan yang tidak relevan silakan diganti yang relevan terima kasih terima kasih terima kasih Bu Lili jadi memang kalau saya perhatikan sekolah perawat kita atau apa itu banyak pergi belatnya di Filipina ya banyak mereka meniru kita banyak dikirim ke sana dan sebagainya belajar saya kira itu saya melihat suatu poin yang positif ya dari di Filipina terutama dalam hal perawat kalau boleh saya tanya lagi apakah kalau premis saya itu adalah kenapa kok perawat Filipina itu merajai di dunia itu pertama saya kira kemampuan bahasa Inggrisnya yang memang tidak bisa dilawan yang kedua budaya melayaninya mungkin itu inherent pada orang-orang Filipina terutama yang memilih mau jadi perawat jadi bukan karena terpaksa tapi betul-betul itu adalah pesannya apakah betul begitu Bu ya betul Pak jadi menurut pengalaman orang-orang ataupun pernah berdasarkan hasil penelitian mereka perawat-perawat Filipina di negara-negara luar itu lebih sabar dibandingkan perawat-perawat dari negara pun negara manapun maksud saya termasuk juga dari negara Indonesia dan kemudian ketika mereka akan menjadi perawat mereka harus lurus NCLX National Certificate License Examination nah saya selama jadi atlet 3 tahun setengah setiap tahun saya melakukan ujian ataupun uji coba ujian NCLX tersebut tetapi tidak pernah ada yang lulus dari perawat-perawat kita untuk apa namanya lulus NCLX tersebut karena memang sulit sekali bukan hanya karena bahasa Inggris mungkin orang-orang berpikir karena Filipina adalah second language bahasa Inggris bukan tetapi karena soal yang digunakannya itu adalah sudah C4 C5 dan C6 sedangkan kita masih berkutat dengan C1 C2 C3 jadi masih hanya mengingat memahami dan seterusnya sementara di dalam soal-soal itu sudah analisis sintesis dan seterusnya jadi tidak ada lagi pertanyaan untuk mengingat dan memahami seperti itu jadi maksud saya mungkin untuk kedepannya dicoba bagi guru-guru dan juga kepada dosen-dosen jangan lagi dengan cara untuk ingatan atau hafalan lagi begitu Pak Son terima kasih terima kasih Bu Lili segera caratan terakhir bahwa namanya saja nasional sertifikat tapi orang internasional mengejarnya kan gitu ya jadi ini penting bagi kita ya kayaknya kita pun juga jangan terburu-buru sertifikat internasional yang mahal mungkin ya tapi kalau kita bisa membuat sertifikat nasional tapi orang lain mengakui maka itu akan dikejar juga kan begitu ya itu menarik Bu terima kasih sekarang saya minta kepada Pak Bamba saya pergilakan terima kasih dan terima kasih dan terima kasih pertanyaannya Pak Iron jadi hospital di sini itu sama tim terkait dengan gaya dan pola hidup masyarakat Mesir ya dimana mereka itu memang ya hobi atau suka makan karena itu kalau dilihat ini dari pola kehidupannya itu begitu mereka sudah menikah dan dewasa itu mereka yang over with tapi begitu mereka sebelum menikah sangat menjaga betul bagaimana itu menjaga apa sepatu badan itu tetap slim ya kita sudah menikah itu selamat timan mereka banyak off with kalau Bapak Ibu ke Tanah Suci Haji pun postur tubuh orang Mesir itu jauh-jauh lebih besar daripada orang kita dikaitkan dengan pola hidup dan apa hospital itu yang ada tapi ini juga ada pengaruh juga dari budaya Eropa kan dari jahat Perancis ya sehingga kalau dilihat dari makanan pokoknya ya artinya yang main cost kalau makan itu justru makan Mesir tidak begitu terkenal ya karena dari segi rempah dari apa itu justru masih kaya Indonesia dari variasi makan kaya Indonesia tapi ini yang mengaruh karena dengan kombinasi Arab dan Afrika ya itu misalkan dari Yemen ya kemudian juga dari Syria dari Lebanon yang itu Arab nah kemampuan mereka tadi untuk meracik berbagai makanan itulah akan menjadi khas ini bahkan kopi yang itu memang dikirim atau di impor dari Indonesia tapi begitu itu ditambah dengan beberapa rempah di Mesir nah itu menjadi khas tersendiri yang itu menjadi ikon mereka untuk kebiasaan pola hidup dengan apa di warung kopi nah tentu tadi dengan itu suguhannya adalah yang makan dari produk-produk yang hasilkan dari tata buka sebagai hasilnya dari vokasi mereka jadi memang ada korelasinya Pak Hairun saya lihat keterampilan yang diajarkan di sekolah vokasinya kemudian dengan pola dan gaya hidup masyarakat setempat sehingga memang itu bisa memiliki khas ataupun nilai jual ya meskipun sebenarnya kalau dilihat dari kulineri masih sangat kaya Indonesia luar biasa kita dari Sabang Merauke tidak terhitung contohnya kalau sini di sekian provinsi itu hampir sama makan pokoknya menjadi roti sebenarnya roti ish yang itu tidak ada rasanya ya kayak roti tawar tapi bukan tawar seperti kita lakukan yang kita miliki di Indonesia tapi ini yang roti bulat biasa dan gantum tapi di luar itu arti pengaruh Eropa itu kalau cafe-cafe memang itu untuk tata buka sudah luar biasa yang itulah mendongkrak tadi kalau dalam pemetaan saya jadi pada hospitality dan tourism itu pada bidang yang kedua diminati setelah perindustrian dan diatasnya pertanian yang ketiga demikian terima kasih terima kasih Pak Bambang ya jadi kalau boleh agak guyon gitu bahwa kita dan Mesir sama-sama punya kadal tapi kok terkenal kadal Mesir kan gitu ya jadi begitu ya mereka juga kulinernya tidak terlalu kaya tapi juga dikenal apa namanya di banyak tempat ya mengenai makanan-makanan Jepang eh makanan Mesir kan gitu kalau boleh sedikit tanya Pak Pak Bambang tadi itu yang menyangkut masalah bahwa kenapa kok peminatan terhadap pendidikan vokasi juga cukup tinggi dibandingkan dengan pendidikan akademik apakah karena faktor kesempatan kerja apakah karena faktor budaya Mesir ataukah faktor apa gitu Pak mungkin ya kalau bisa diamati selama ini kalau saya amati dari segi mindset mereka mereka ingin yang itu pada yang berkirat pragmatis sudah mati tidak ingin lama-lama belajarnya tapi bisa ingin cepat bekerja maka fokasi itu menjadi shortcut untuk bekerja karena disini untuk bekerja katakan mereka yang di akademik ya akademik berarti seperti di azhar itu minimal dosen harus S3 S2 tidak bisa diterima tapi maaf kalau gaji mereka kita bandingkan dan di Indonesia seorang dokter disini itu ya satu bulannya itu kurang lebih 3.500 pound ya seperti 3 juta setengah ya sementara mereka bekerja yang divokasi di perindustrian perdagangan ataupun tadi di hospitality bisa menghasilkan lebih dari itu tanpa harus lama-lama pada jenjang pendidikannya tapi untuk kehidupannya mereka bisa mendapatkan in return ya income-nya itu memang lebih menjanjikan apalagi pada sektor swasta ya meskipun UMR memang juga masih lebih rendah tapi mereka dari apa advantage yang diterima dari beberapa kejahatan-kejahatan lainnya itu disambing itu memang pola hidup ataupun living cost disini juga masih cukup rendah tidak jauh berbeda dan Indonesia tapi subsidi pemerintahnya itu tapi saya kira faktor pragmatis dan mindsetnya Pak Son yang mereka supaya lebih singkat belajarnya ingin cepat bekerja tapi juga mendapatkan income yang lumayan terima kasih terima kasih Pak Bambang jadi memang apa namanya itu yang susah ditiru ya di tempat kita itu susah ditiru karena struktur penggajian kita nampaknya masih banyak berbasiskan ijazah meskipun sekarang sudah mulai banyak berkurang tapi masih belum signifikan sehingga orang masih berpikir kalau pendidikannya makin tinggi gajinya makin besar begitu ya terima kasih Pak Bambang saya kira itu menarik mungkin saya persilahkan Pak Gogot katanya tadi ada pertanyaan yang dikirimkan di pendidikan.id gitu ya saya persilahkan Pak Gogot silahkan memang kasih mungkin kayaknya lebih keklarifikasi jadi yang saya sampaikan free learning semester tadi adalah kesempatan memberikan kesempatan kepada anak-anak SMP pada saat mereka menjelang penjurusan di pendidikan menengah atau SMA-SMK mereka punya keputusan yang cukup sehingga dalam satu semester itu diproyokitaskan untuk mengenal mengenal karir-karir yang akan mereka tempuh diajak kunjungan ke beberapa industri beberapa perusahaan beberapa lembaga riset jadi supaya mereka cukup waktu untuk mengetahui kira-kira potensi mereka cocoknya di maju free learning semester itu waktu kapan? waktu SMP Pak SMP dari SMP itu sudah dikawal karena itu bagian dari karir education jadi memang bimbingan karir itu ya setiap anak harus punya peta karirnya dari awal dari SDU sudah didampingi SMP bikin peta beneran nanti baru SMA milih atau SMK-nya milih asalnya sih setelah mendampingi anak tapi akhirnya kan diberikan ke semua semua anak dan saat ini sudah 95 sekolah 95% seluruh sekolah itu sudah memiliki khusus ya mendampingi karir education jadi bukan dalam satu semester itu tidak nah orang sini kan hidupnya itu untuk ujian ya anak sekolah memang yang luar biasa jadi semakin siap dia ujian berarti semakin sukses dia hidupnya dalam satu semester itu dia tidak ada ujian dalam satu semester saja ya karena apa? karena memang diberi kesempatan untuk memilih karir yang sesuai memetakan karir mereka jadi bukan terus nanti gimana menilainya ya nanti memang tidak dinilai satu semester itu tapi di grade berikutnya kelas 8 kelas 9 baru akan dimulai saya kira itu tadi ada pertanyaan juga bagaimana menghitung kuota ini memang beda sekolah beda ada tiga jenis sekolah SMK kalau yang master high school itu memang diseleksi habis ya ini biasanya di setiap anak SMP rank ranking best 5 the best 5 aja yang bisa masuk jadi memang diseleksi boner ketat dan memang dipastikan dia ada job di publik jadi kuotanya dihitung boner dengan perusahaan dan sampai saat ini sudah ada lebih dari 9 ribuan yang dipastikan dia sekolah baru nanti yang berikutnya kalau yang di vocational high school yang umum itu memang Pak master high school 90% dijamin dia akan kerja yang vocational high school yang generik itu masih opsi jadi ada 60-40 yang menuruskan sama yang kerja baru nanti ada yang vocational yang ada sekolah tapi menawarkan beberapa course nah ini yang jenis vocasi paling kecil itu sangat rentan untuk tidak menuruskan maupun tidak bekerja maupun tidak melanjutkan ini yang pemerintah akan giring semuanya masuk ke master high school atau specialized high school jadi specialized vocational high school ini yang yang didukung banget saya kira itu Pak mohon maaf tambahnya sikit terima kasih Pak saya kira itu hal yang mungkin kalau kita punya merdeka belajar tapi itu di perguruan tinggi karena ini mulai dari SMP sudah diajar untuk berpikir mau kemana dia itu kan sehingga ibaratnya faktor faktornya arahnya sudah jelas mulai dari SMP sehingga usahanya akan optimum karena dia itu mengarah ke sana karena kalau anak-anak Indonesia kalau ditanyain mau jadi apa paling dokter insinyur polisi apalah kan gitu ya gak ada yang lain padahal begitu banyak sekali variasi pekerjaan tapi orang gak kenal kan gitu ya sehingga akhirnya ya nanti dipikirlah SMP apa SMA aja gak perlu mikir nanti kemana kalau SMA mau kemana ya baru gak terima terus kemana milih-milih dan sebagainya kan gitu ya akhirnya kan tidak fokus ya kan gitu ya saya kira kata kuncinya disitu dan saya kira mungkin bisa kalau Pak Gogot nanti pulang jadi menteri kayaknya bisa langsung di aplikasikan free learning semester kan begitu ya kayaknya begitu tapi kalau saya jadi presiden gitu Pak ya nah sekarang ini ada pertanyaan menarik ini di Youtube ya dari Pak Abdul Rosit apakah sebabnya perusahaan atau pabrik kurang mempercayai alumni SMK untuk menempati posisi sesuai dengan kompetensinya gitu ya apa namanya mungkin salah satu bisa mengamati kira-kira ya ada beberapa kan itu kan sebagai salah satu satu hal yang menjadi tuduhan kepada SMK ya karena banyak menurut data SMK banyak menganggur antara-lain kenapa misalkan sebagai contoh kalau ada di perusahaan disipil misalkan gitu ya mereka itu lebih suka menerima dari SMK dan dibandingkan dengan SMK kenapa karena pendidikan dasarnya di SMK itu cukup kuat sehingga kalau dia kemudian diajari sebentar dalam aspek tertentu di bidang sipil itu lebih cepat dibandingkan dengan anak SMK SMK yang semula sudah banyak praktikelnya gitu ya sehingga kalau ada persoalan yang agak berbeda mungkin mereka masih gagap gitu ya kira-kira begitu yang harus jadi masalah kan gitu ya tapi mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin siapa yang mau menjawab ini yang ini pertanyaan general sifatnya itu ya kami persilahkan Pak Sofi itu Direkturat mestinya entah tidak hadir boleh ya Pak Prof Prof Bulan silahkan silahkan Pak Babang Pak Babang Pak Gogot maksud saya yang baru masih masih angkat belum lama ninggalkannya Pak Gogot silahkan Pak Gogot ya makasih jadi memang ini apa namanya paradigma yang memang sedang perlu kita jawab bersama lah ya setelah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi ini jenis SMK tadi yang Bully juga pernah singgung jurusan ya terutama sekolahnya dulu ya akreditasi sekolahnya kita petakan akreditasi sekolah yang mana yang cenderung employment rate-nya apa namanya itu keterpekerjaannya itu kecil baru nanti jurusannya kita lihat karena itu sangat signifikan sekali ya rasa-rasanya kalau SMK SMK yang bagus yang punya partner dengan perusahaan dengan industri itu tidak akan berkesulitan tapi ya tadi yang Bully sudah singgung kalau sudah jurusannya sudah jenuh tapi masih direkrut terus dan kalau lulus sekolah hanya memberikan doa yang terbaik untuk kalian ini bukan sertifikat yang bisa diakui oleh luar negeri ya tapi hanya doa terbaik nah ini yang diresiko jadi kalau saya lihatnya bukan di salah siswanya ya bukan di salah di kompetensi yang dimiliki siswanya tapi bagaimana lembaga menyiapkan besar didiknya ini yang memang dibutuhkan oleh perusahaan jadi rasa-rasanya kalau kompetensinya bersertifikat kok enggak ada yang menolak saya kira itu Pak Son tanggapan saya saya mencoba menjawab pertanyaan ini silakan 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 terima kasih Pak Son jadi mengapa rasa kepercayaan apa namanya perusahaan-perusahaan kepada para lulusan atau alumni SMK ini dari pertanyaan ini kelihatan kok masih kurang untuk menempati posisi pertama adalah kurangnya kita untuk apa namanya menginformasikan keterampilan-keterampilan ataupun skill apa yang dimiliki oleh salah satu institusi misalnya SMKA gitu ya skillnya adalah bidang perkapalan misalnya nah dari situ maka perusahaan-perusahaan bidang perkapalan bisa langsung otomatis mengangkat mereka lulusannya menjadi posisi-posisi yang sesuai nah kita sampai sekarang belum punya seperti itu kemudian saya bandingkan dengan di Filipina mohon maaf gitu ya kalau dia adalah jurusannya misalnya di universitas dia ada jurusan perkapalan maka dia tidak hanya sekedar lumpang kapal di suatu perusahaan tapi dia punya kapalnya kemudian kapal laut kapal terbang kalau dia punya jurusan perhotelan maka dia tidak numpang di perhotelan tapi dia punya hotelnya jadi untuk prakteknya dan sebagainya jadi mungkin apa namanya kita bisa melihat bahwa SMK-SMK itu harus kita dorong agar kualitas-kualitasnya lebih unggul dan diakui oleh perusahaan-perusahaan tersebut bisa teruji sehingga yang diharapkan mereka akan menduduki posisi sesuai dengan keahliannya bisa diakui oleh perusahaan-perusahaan tersebut terima kasih Bu Lili ini apa namanya tadi ada sedikit juga ada pertanyaan dari mana ini Ahmad Muhsini Hadi jadi ada sedikit pertanyaan tapi mohon dijawab dengan cepat karena waktunya kita terbatas yaitu adalah bagaimana Filipina itu bisa memberikan kursus pendidikan Filipina banyak memberikan kesempatan kursus keterampilan bagaimana tidak lanjut dari lulusan kursus berkaitan dengan peluang kerja yang tersedia hubungan antara kursus dengan peluang kerja boleh dijawab dengan singkat Bu terima kasih terima kasih Pak Son saya akan jawab langsung saja jadi mereka selalu berkaitan erat dengan perusahaan-perusahaan jadi mereka pengusaha pasarnya sudah langsung ke luar negeri di luar negeri itu butuhnya tenaga apa nah ini yang mereka langsung melatihkan di tesda-tesda tersebut dan kemudian pelatihannya itu tidak ada jadwalnya jadi maksudnya dua jam praktek selesai tidak tetapi sampai mereka menjadi terlatih gitu ya misalnya mengebor maka mereka bisa satu hari penuh bor terus sampai mereka terlatih menjadi skillnya kemudian NC1 nya itu adalah 5 tahun artinya selama 5 tahun mereka teruji sudah skillful kemudian mereka harus ujian lagi untuk NC2 nah NC2 juga diakui selama 5 tahun jadi sudah punya patokan kalau 5 tahun itu keilmuannya pasti akan harus diperbaiki lagi jadi sudah ketinggalan dengan keilmuan yang ada kemudian setelah itu 5 tahun dia harus balik lagi ke Filipina untuk mengambil NC3 dalam bidang yang sama karena dianggap bahwa keahliannya sudah ketinggalan zaman jadi dia harus balik lagi untuk mengambil NC3 kemudian dia akan keluar negeri lagi belajar dan terakhir dia 5 tahun kembali lagi dan dia mengambil NC4 nah ini adalah dia perdalam lagi dan dia akui bahwa selama 5 tahun kemungkinan keilmuannya akan ketinggalan zaman jadi dia harus kembali lagi untuk memperdalam lagi demikian Pak makasih Bu Lili saya kira memang ini menarik ya bahwa berdasarkan kebutuhan tesda kemudian melakukan pelatihan kebutuhan di luar negeri terutama misalkan itu menarik sehingga tidak hanya sekedar melatih 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 tapi tidak jelas kemana tujuannya maaf ini sebagai penutup ya pertanyaan kepada Pak Gogot saya kira ini dari Pak Ahmad Mahsuni Hadi juga meskipun ada yang lain banyak pertanyaan tapi mohon maaf waktunya habis sehingga ini pertanyaan terakhir saja buat Pak Gogot dan mohon dijawab dengan cepat yaitu pertanyaan apakah di Korea itu ada analisis kebutuhan tanda kekerja tertentu yang dibutuhkan dengan banyaknya peserta didik pada waktu tertentu sehingga tidak kelebihan atau kekurangan lulusan mungkin ini ya masalah penyelarasan tenaga kerja bagaimana Pak Gogot tingkat saja terima kasih tadi memang di setiap wilayah nanti ada kerjasama antara daerah daerah membentuk suatu board komiti untuk memetakan setiap kawupaten di sini itu kawupaten itu gua pasus belum apa juga padukan provinsi jadi setiap provinsi setiap kawupaten duduk bersama tiga ini lembaga training industri dan education training lembaga training itu maksudnya yang LKP atau sekolah dan pemerintah dan industri bertiga ini duduk memetakan dan ada di setiap daerah dan per jenis kebutuhan yang memang di sini nggak terus semua maunya apa nggak yang mampu disupply oleh master school itu apa nah itu yang di kalau ada kebutuhan-kebutuhan lain nanti perusahaan sendiri yang nyari ini yang intinya yang dipastikan adalah setiap meluluskan itu ada tempat tidak hanya melatih tapi tidak ada tempat jadi pastikan setiap dia meluluskan ada tempatnya jadi yang dihitung memang yang mampu disupply misalnya itu Pak urmusnya terima kasih ya itu kuncinya Pak ya saya kira itu sangat penting tapi mohon maaf karena waktunya habis terutama kepada Pak Bastari yang juga bertanya kepada Pak Dokogot tapi nampaknya kalau pertanyaannya terlalu teknis ini yang kemudian mungkin butuh waktu lama yaitu maka mohon maaf kepada Pak Bastari sekarang kita sampai kepada bagian akhir dari pertemuan kita dengan rasa sedih bahwa ternyata masih banyak pertanyaan tapi ternyata kok ya waktunya habis sekarang kita mengundang dewa dari pendidikan vokasi yaitu Pak Gatot dari Prio Wirianto begitu yang saya kira akan memberikan catatan awal catatan akhir yang sangat penting merangkum apa yang sudah didiskusikan selama ini saya persilahkan Pak Gatot terima kasih Pak Son Bapak Ibu selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh menarik yang diberitakan Bu Lili Pak Gogot Pak Bambang di dalam melihat menantijawasi dan membandingkan apa yang ada di tiga negara ini dan memang betul tiap negara mempunyai masalah dan penyelesaiannya masing-masing seperti yang Filipin dengan TESDA tapi Filipin sendiri ada 12 juta penduduk Filipin di seluruh dunia kita mungkin sekitar 4 jutaan orang bilang ada 18 juta yang di seluruh dunia dan dia kata Bu Lili tadi dia pahlawan di visa kalau kita pahlawan di visa kadang-kadang di airport juga dimintai piuran ya tapi itulah itulah negara kita satu itu kemudian yang kedua juga Pak Gogot apa yang terjadi di Korea itu menarik perjalanan panjang juga sama dia kami tadi usul ke Pak Haris kan serangkaian daripada presentasi ini kalau jadi buku bagus gitu kan ya nanti saya siapin teknisi yang untuk bikin buku digitalnya ya nanti sejak beberapa fase yang lalu sampai sekarang bisa kita kompilasi untuk ya mudah-mudahan sebelum lebaran bisa kita sebarkan kompilasinya itu karena ini bagus sekali gitu suatu perbandingan antara beberapa negara pertama yang Korea memang dengan maister maister gajinya sama dengan diplom ing mas di sana di Jerman dan itu ditiru masalahnya di pendidikan kita kalau ngajar SMK nggak S1 apapun jurusannya nggak boleh itu taturan kita belum melihat ada tukang yang 10 tahun jam 10 tahun bekerja tadi ini ada jalan tertentu diakui sebagai maister kemudian dia ngajar di berusulat sekolah itu karena kita masih negara tadi yang kata Pak jasa minded pokoknya seperti jasa sesuatu sesuatu banget walaupun nggak nganggur gitu kan dan kita itu saya mengamati dengan Pak Haris kita tahun 2000 itu istilahnya semua SMK dimindahkan ke kabupaten apa yang terjadi di setiap kabupaten membangun SMK dengan standar kabupaten kemudian tahun 2017 2016 dibalikin lagi ke kabupaten dan itu perjalanan cukup panjang dan kita punya 14.000 SMK sekarang jadi kita belajar bagaimana mengelola autonomi dan sebagainya pendidikan kita kita merasakan sendiri sekarang harus kita perbaiki lagi nah kendala kita di Indonesia dengan ini pengalaman dari Pak Gogot ini menarik karena tadi disebutkan provinsi atau kabupaten kita itu sekarang di provinsi SMK tapi politeknik di Jakarta kurikulum diatur dari Jakarta dan kadang-kadang apa yang ada di Papua sama Jawa Timur Jawa Barat itu sama padahal dan kata Pak Gogot dari informasi ini menarik bagus itu yang di Jawa Korea provinsi harus menentukan kurikulumnya kayak gimana cenderungan kita dari pengamatan ke-akhir kami provinsi Nur Jakarta pokoknya kurikulum Jakarta D1 D2 atau KD1 KD1 di Jawa di Jawa Tindak apakah itu cocok atau tidak di Jawa Tindak tanpa melihat ikunya ini tantangan kita kalau kita mengandungkan juga yang ada di Mesir cukup menarik karena memang kiblatnya Mesir itu ke Jerman dan memang orangnya gede-gede aku senangnya orang Mesir itu besar-besar itu kan kayak kradiator itu Pak Bambang dan cukup menarik apa yang terjadi di Mesir dengan perkembangan-perkembangan yang ada nah satu hal yang tadi sebagai tambahan dari Pak Khairun China itu merubah 600 universitas menjadi politeknik tadi Pak Son kan bilang kita mau dari situ di Jepang aja perlu 100 politik tapi gak bisa-bisa sekarang aja baru mulai berkembang fast track CMK plus 2 tahun di Jepang namanya Kosen di beberapa negara terjadi nah ini upaya-upaya ini yang terus harus kita kembangkan dan perbandingan dari beberapa negara ini akan bagus untuk kawan-kawan kita yang dari provinsi karena dia punya perbandingan kalau perlu ya Pak Gogo usul bikin workshop untuk kepala dinas provinsi tapi di Korea kalau sudah covid-nya sudah jalan karena perubah mindset di season maker di provinsi itu penting untuk provinsinya mau di bawah mana SMK-nya mau di mana kalau enggak di pengangguran-pengangguran yang jadi terlami kemudian juga tadi singgung dengan fans kita sinergi dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tempatnya Pak Son itu untuk buka di Tokyo sudah dibuka Juli ini sudah dipasarkan kita masih rapat tanggal 9 pagi kalau Pak Bambang kemudian kita tidak rapat dengan Pak Gogo artibut yang lain mendiskusi kita tanggal 9 jam 8 30 pagi nanti tangannya tak apa yang bisa kita sinergikan dengan beberapa negara untuk pendidikan kompetasi kita melalui aktivitas yang ada ini akan sesuatu akselerasi percepatan pertensi-kabertensi yang memang dibutuhkan oleh industri seperti yang tadi ceritakan oleh Politi German naruh alatnya di Filipin Indonesia juga tapi kita kebanyakan orang industri yang terlalu sedikit itu itu juga kendala yang memang harus disiasat dari kita tapi masukan-masukan dari tiga akibut atau yang sudah berkimpung di negara itu merupakan masukan yang luar biasa buat kita semuanya buat decision maker untuk yang akan datang lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih saya kembali lagi ke Pak Son terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya saya kira Pak Kartot itu menjahitkan beri hal-hal yang diceritakan oleh Pak Gogot Bulili dan Pak Bambang dengan baik ya dikaitkan juga dengan konteks Indonesia karena Pak Kartot sudah tidak usah ngomong lagi namanya Dewo dalam bidang ini kan vokasi ya itulah catatannya tidak perlu pakai ditulis langsung diomongkan ya memang itu yang sudah menjadi pikiran integratif ya dari Pak Kartot melihat ini dan bagaimana katanya dengan kita perlu belajar dari banyak negara bagaimana polisi-polisi yang dikembangkan implementasi-implementasi yang dikembangkan saya kira harus menjadi catatan kita semua karena memang kita harus terus banyak belajar dengan bahasa lain ya memang meskipun yang namanya tantangannya memang berbeda ukurannya berbeda kan gitu ya sehingga memang tidak harus kemudian mentah-mentah diterapkan begitu ya kalau misalkan korea meniru jerman mungkin mentah-mentah pun kayak master itu juga bisa ya karena memang kayaknya saiznya jerman sama korea sih dekat-dekat aja kan gitu ya dan juga kemajuan teknologinya industri-nya juga banyak mungkin komparable lah dengan korea tapi kalau di Indonesia tadi industri kita terlalu sedikit orangnya terlalu banyak lah ini kadang-kadang untuk mematchkan yang memang tidak mudah ya tidak hanya begitu saja kita terapkan sesuatu yang kelihatannya baik di satu negara tapi kan memang itu harus terus kita gali sehingga kita bisa menemukan formulasi yang tepat dan kalau pendidikan vokasi ini harus terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan industri perkembangan negara perkembangan teknologi gitu ya memang itu memang tidak mudah karena itu terus dinamik ya kalau dibandingkan dengan pendidikan akademik misalkan kan gitu itu kan sudah standarnya sama saja kan gitu ya tinggal bagaimana meningkatkan butuhnya terima kasih Pak Gadot dan terima kasih teman-teman semua kira-kira ini merupakan kesempatan baik dan mohon maaf saya sebagai moderator karena memang mungkin tidak bisa mengarahkan dengan terlalu perfect tapi saya mohon maaf dan terima kasih kepada para pembicara dan penanggap dan penanya dan terakhir dari penutupan kata-kata penutup yang saya kira menyempurnakan apa yang kita sampaikan selama ini kurang lebihnya mohon maaf sekian saya kembalikan ke panitia ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati